Benar, selain mereka, aku tidak bisa membayangkan orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Kaisar mengangguk setuju. Apakah bajingan kecil ini benar-benar akan mendatangkan malapetaka di dinasti tengah? Sebelumnya, Han Zhong Cheng, tetapi mereka tidak berhasil. Sekarang, keluarga dari sembilan komandan, dan mereka bahkan tidak membiarkan satu pun hidup. Betapa kejam dan tak kenal ampunnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah giliran Kaisar? Karena mereka berani menyentuh keluarganya, mereka akan dihancurkan. Melihat ayah dan anak perempuan itu, setan batin berkata lewat telepati, sepertinya akulah yang harus menanggung kesalahan. Tidak masalah, mereka selalu menjadi kambing hitam. Lu Jiajin tersenyum dalam hati. Kambing hitam. Mulut iblis batin berkedut. Kau terlalu tak berperasaan. Itu benar. Lihatlah mereka sekarang. Setelah mereka memasuki dinasti tengah, bahkan Dong Qingyuan dan yang lainnya ingin mereka menanggung kesalahannya. Itu benar. Di dinasti tengah, ketika banyak orang melakukan sesuatu yang buruk, hal pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah membuat Qin Fei Yang dan yang lainnya menanggung kesalahan. Pertama-tama, Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah penyusup. Kedua, mereka melanggar hukum dan dapat melakukan apa saja. Tidak ada yang akan curiga jika mereka disalahkan. Menyelidiki. Hanya jika kita menemukan keberadaan mereka dan menyingkirkan mereka, maka dinasti tengah akan merasa damai. Dengan ini aku umumkan bahwa kau bebas dari hukumanmu dan pergi mengejar Qin Fei Yang. Sang Kaisar memandang ke sembilan panglima dan berkata. Iya. Sembilan panglima besar membungkuk dan menjawab. Melihat niat membunuh di mata sembilan komandan, iblis dalam dan Lu Jiajin saling memandang. Tampaknya mereka harus menemukan kesempatan untuk menyingkirkan sembilan orang ini. Dunia Suanwu. Mustahil. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih terkejut ketika mereka menerima pesan telepati dari setan dalam. Bagaimana mereka bisa membunuh begitu banyak orang? Sebaiknya kau suruh Dong Qin berhenti dulu, terutama Han Song Cheng. Jangan pergi ke sana. Lu Jiajin mendesak, dan bayangan itu pun segera menghilang. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum menyimpan batu dewa transmisi suara. Dia berdiri dan meninggalkan dunia kura-kura hitam, muncul di aula utama di luar. Melihat raja binatang buah singa laut yang berkultivasi di aula utama, dia bertanya, apakah Dong Qin kembali? Tidak. Raja iblis singa laut membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak kembali. Di mana dia bersembunyi sekarang? Qin Fei Yang bergumam pelan. Kembali ke dunia kura-kura hitam, dia mengeluarkan batu dewa transmisi suara dan mengirim pesan ke Dong Qin. Sesaat berlalu. Weng. Akhirnya. Hantu Dong Qin muncul. Pada saat ini, dia tampak berada di gua tersembunyi. Kamu ada di mana? Qin Fei Yang bertanya. Di luar kota Han Song. Dong Qin tidak menyembunyikan apapun. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kamu benar-benar berencana untuk menyerang Han Song Cheng? Iya. Tapi jangan khawatir, aku belum kehilangan akal sehatku. Aku perlahan mencari kesempatan. Kalau tidak, aku pasti sudah bergerak menyerang Han Song Cheng pada malam aku membantai keluarga sembilan komandan. Tubuh Dong Qin penuh dengan niat membunuh, dan matanya dipenuhi cahaya merah darah. Aku benar-benar di sini untuk membunuhmu. Ketika aku mendengar pesan dari iblis batin dan sepupu besar, aku masih tidak dapat mempercayainya. Qin Fei Yang tertawa. Mereka harus membayar harganya untuk ini. Dong Qin berkata dengan dingin. Saya tidak keberatan dengan masalah ini. Namun, mengapa kau tidak memberitahuku tentang masalah penting seperti itu sebelumnya? Aku bisa saja meminta bantuan Raja Iblis Singalaut. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Qin Fei Yang tidak berdaya. Karena Dong Qin sekarang adalah rekannya, dia harus bertanggung jawab atas Dong Qin. Kamu, khawatir padaku. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, jantung Dong Qin berdebar tak terkendali. Sekarang Anda adalah mitra kami. Tentu saja, kami peduli pada Anda. Serigala bermata putih di samping mereka tak dapat menahan diri untuk memutar matanya ketika mendengar hal ini. Dong Qin melirik serigala bermata putih, lalu menatap Qin Fei Yang. Sambil menahan denyutan yang tak dapat dijelaskan di hatinya, Dong Qin berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Dia masih belum terbiasa dengan kekhawatiran seperti ini. Meskipun Qin Fei Yang dan serigala bermata putih tulus, dia tidak lagi mau mempercayai siapapun setelah pengkhianatan Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan. Kau membuatnya terdengar seperti kami khawatir padamu. Kami takut kau akan menyeret kami ke bawah. Serigala bermata putih itu mencibir. Ini merupakan contoh khas orang yang bersikap dingin di luar tetapi hangat di dalam. Mendengar ini, Dong Qin tampaknya sedikit kecewa dalam hatinya. Tapi sekali lagi, kamu benar-benar mampu. Aku dengar dari sepupu besar dan iblis dalam bahwa keluarga sembilan panglima besar bahkan tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Namun kini, hanya dalam waktu setengah tahun, Anda telah menemukan semuanya. Kata serigala bermata putih. Itu berbeda. Sembilan panglima tertinggi selalu menganggap iblis dalam dan Lu Jia Jin sebagai saingan. Tentu saja, mereka tidak akan mengungkapkan informasi apapun kepada mereka. Tapi aku murid Dong Qing Yuan. Mereka tidak waspada terhadapku, jadi aku tahu sedikit tentang mereka sebelumnya. Meskipun aku tidak tahu banyak, setidaknya aku punya beberapa petunjuk. Jadi, setelah penyelidikan yang mendalam, dan dengan bantuan ibu saya secara rahasia, tentu saja tidak sulit untuk mengetahui lokasi keluarga mereka. Dong Qin berkata dengan acuh tak acuh. Qin Fei yang bertanya, jadi semua orang yang kau bunuh kali ini adalah keluarga mereka? Iya, ada peraturan di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Mereka yang bukan anggota Istana Kekaisaran atau Pasukan Dewa Kematian tidak diizinkan tinggal di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Bahkan keluarga Sembilan Panglima Besar pun tidak terkecuali. Dan sebagai komandan, mereka telah menyinggung banyak orang dalam hidup mereka. Meskipun mereka kuat dan tidak ada yang berani membalas dendam kepada mereka, seperti kata pepatah, lebih mudah menghindari tombak di tempat terbuka daripada anak panah di tempat gelap. Jadi, mereka dengan hati-hati melindungi keluarga mereka. Dong Qin menjelaskan. Apakah mereka tidak punya anggota klannya sendiri? Sebagai Panglima Pasukan Dewa Kematian, mereka seharusnya memiliki anggota klan yang lebih banyak dari ini, kan? Qin Fei yang was sespesius. Bahkan Dong Hanzhong dapat membangun kota Hanzhong berskala besar, apalagi Sembilan Panglima Besar yang sering memegang jabatan tinggi. Meskipun di permukaan, dinasti tengah penuh dengan keluarga. Pada kenyataannya, ada juga banyak desa-pedesaan. Penduduk desa ini tidak tergabung dalam keluarga manapun. Mereka semua adalah makhluk yang berdiri sendiri. Dalam kata-katamu, mereka adalah pembudidaya keliling. Konon, semua Panglima itu adalah orang-orang seperti itu. Mereka tidak punya keluarga atau latar belakang yang kuat. Mereka mengandalkan tangan dan usaha mereka sendiri untuk naik ke posisi mereka selangkah demi selangkah. Selain itu, karena sifat khusus dari pasukan Dewa Kematian, mereka tidak diperbolehkan mengembangkan pasukan mereka sendiri secara pribadi. Jadi, meskipun status mereka di dinasti tengah sangat tinggi, kekuatan keluarga mereka tidaklah kuat. Kata Dong Qin. Qin Fei yang dan serigala bermata putih mengangguk tanda mengerti. Itu benar. Kalau dipikir-pikir lagi, bahkan orang-orang di dinasti tengah pun tidak begitu jelas mengenai situasi pasukan Dewa Kematian. Makhluk-makhluk di empat benua besar belum pernah mendengarnya. Ini karena pasukan Dewa Kematian terlalu istimewa dan terlalu rahasia. Pendeknya. Mereka adalah mesin pembunuh yang dibudidayakan oleh Kaisar. Jika mereka dibiarkan mengembangkan kekuatannya sendiri, rahasia pasukan Dewa Kematian pasti akan terbongkar. Qin Fei yang merenung sejenak, menatap Dong Qin dan berkata, Kami tidak punya rencana untuk saat ini. Mengapa kamu tidak kembali dulu? Mengapa saya harus kembali? Dong Qin curiga. Kamu baru memahami tujuh dari delapan kedalaman utama hukum tertinggi. Mengapa kamu tidak kembali dulu dan menggunakan waktu ini untuk memahami hukum utama lainnya? Qin Fei yang tersenyum tipis. Bagaimana bisa semudah itu? Dong Qin terdiam. Dia merasa bahwa di mata orang ini, memahami hukum-hukum utama semudah meminum air. Apakah kamu bodoh? Memang tidak mudah untuk dipahami, tetapi bukankah mudah untuk mengintegrasikan warisan? Serigala bermata putih menatap wanita ini tanpa berkata apa-apa. Warisan. Dong Qin sedikit terkejut, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia bertanya, apakah kamu akan memberiku warisan? Omong kosong. Jika kami tidak memberimu warisan, mengapa kami memanggilmu kembali? Kamu benar-benar bodoh. Serigala bermata putih memutar matanya. Oke. Saya akan segera kembali. Dan saya dapat mengintegrasikannya secara langsung. Karena aku telah memahami hukum pamungkas yang ke-delapan. Setelah Dong Qin mengatakan itu, dia segera mematikan batu transmisi suara, mengubah penampilannya, membuka lorong ruang waktu, dan kembali ke kota King Feng. Orang ini sungguh realistis. Sebelumnya, saya tidak melihat niatnya sama sekali untuk kembali, tetapi begitu mendengar bahwa kami akan memberinya warisan, dia langsung bergegas kembali. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Sekarang, saya khawatir dia lebih berhasrat untuk menjadi lebih kuat daripada orang lain. Qin Fei yang tersenyum dan mengambil cangkir teh. Namun, pada saat ini, aura misterius dan menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Keduanya segera mendongat dan melihat Long Chen, yang sedang duduk bersila di langit, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, tampak membesona seperti matahari yang terik. Apa yang sedang terjadi? Keduanya terkejut. Long Qin juga muncul pada saat pertama. Karena sejak Long Chen memahami kehendak surga, perilakunya agak aneh, jadi dia selalu memperhatikan situasi Long Chen. Aura Long Chen menjadi semakin mengerikan. Bencana ini hampir meliputi setengah dari alam kura-kura hitam, membuat khawatir banyak makhluk. Tiba-tiba, sebuah penghalang putih muncul di sekelilingnya, memancarkan cahaya suci. Ada juga aura suci, seolah-olah dewa telah turun. Ini adalah wilayah Tuhannya. Serigala bermata putih tercengang. Domen dewa sebelumnya tidak memiliki aura sekuat itu. Sepertinya itu adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Qin Fei yang mengangguk. Tetapi mengapa domain dewa saat ini begitu berbeda dengan domain dewa sebelumnya? Akulah Tuhan, penguasa segalanya. Tiba-tiba, suara halus bergema di antara langit dan bumi. Itu suara Long Chen. Namun dia tidak berbicara, karena itu adalah keinginannya. Pada saat ini, Qin Fei yang dan yang lainnya memiliki ilusi bahwa keinginan Long Chen tampaknya berada di atas kehendak surga, mendominasi asal-usul langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Energi asal tidak pernah tenang. Tiba-tiba, si pengecut kecil turun dari langit dan menatap Long Chen dengan heran. Apa? Mendengar perkataan si pengecut kecil, Qin Fei yang dan serigala bermata putih saling memandang. Energi asal gelisah. Benarkah itu? Jangan bercanda. Domain dewa milik Long Chen sangat menantang surga, namun tidak menantang surga sampai pada taraf yang dapat memengaruhi energi asal. Tetapi, melihat mata Little Wim yang serius, tampaknya dia tidak berbohong. Bagaimana ini bisa terjadi? Domain dewa tiba-tiba menjadi begitu menantang surga. 4482 Domain dewa, mendominasi langit dan bumi. Akulah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Suara samar-samar yang terdengar itu terdengar sekali lagi. Mengikuti dengan saksama. Di bawah tatapan terkejut Qin Fei yang dan yang lainnya, domain dewa runtuh tanpa suara, berubah menjadi potongan-potongan cahaya kristal yang dikirim ke kehampaan dan bumi. Rebut peruntungan langit dan bumi, balikan Yin dan Yang. Kali ini, suara Long Chen bahkan lebih halus, seolah-olah keinginannya telah menyatu dengan langit dan bumi. Suaranya bergema di setiap sudut, bertahan lama. Setelah kalimat ini diucapkan, suatu kekuatan yang mengerikan menyerbu dari segala arah bagaikan air pasang, bergulung-gulung dan meneru antara langit dan bumi. Ini. Qin Fei yang, serigala bermata putih, si pengecut kecil, dan Long Qin semuanya menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Karena kekuatan ini adalah kekuatan penguasa dunia penyu hitam. Tidak mungkin. Dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan penguasa dunia penyu hitam. Bukankah kekuatan aturan ini adalah sesuatu yang hanya kau dan Huo Lian bisa kendalikan, bocah kecil. Serigala bermata putih menatap Qin Fei yang, dan berseru. Tidak sesederhana itu. Dia tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan aturan, tetapi dia juga bisa mengendalikan kekuatan asal. Si pengecut kecil mendarat di depan mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Keduanya tercengang. Mengendalikan kekuatan asal dunia kura-kura hitam. Lelucon ini terlalu besar. Sebagai penguasa dunia kura-kura hitam, bahkan Qin Fei yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan energi intinya. Huo Lian, penjaga dunia kura-kura hitam, hanya dapat mengendalikan kekuatan hukum. Namun sekarang, anak ini memberitahu mereka bahwa Long Chen dapat mengendalikan energi inti dunia kura-kura hitam. Bukankah ini lelucon internasional? Aku tidak bercanda denganmu. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan asal dunia penyu hitam sedang dikendalikan olehnya. Tatapan mata si Wim kecil terasa berat. Pada saat ini, menghadapi Long Chen, dia merasakan ancaman besar. Belum lagi mengendalikan kekuatan asal, mengendalikan kekuatan aturan saja sudah bisa membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan memekakan telinga bergema di langit di atas. Qin Fei yang dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke atas. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat cahaya ilahi lima warna muncul dari kubah biru surga. Jika ini bukan energi asal dunia kura-kura hitam, lalu apa itu? Itu benar-benar dapat dikontrol. Kapan domain keilahian menjadi begitu abnormal? Gelombang keterkejutan melonjak dalam hati orang-orang ini. Dengan kata lain, bahkan jika Long Chen bukan penguasa dunia, dia masih bisa mengendalikan asal-usul dunia. Ini terlalu gila. Namun, pada saat ini, engah. Tiba-tiba, Long Chen memuntahkan seteguk darah dan wajahnya langsung pucat. Domain dewa miliknya, yang telah menyatu dengan langit dan bumi, berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang dan Li Wu Yu bingung. Saudara laki-laki. Ekspresi Long Qin berubah. Dia segera terbang ke sisi Long Chen, wajahnya penuh kekhawatiran. Pada saat ini, Long Chen akhirnya membuka matanya. Ada sedikit kelemahan di matanya. Apa yang terjadi padamu? Melihat ini, Long Qin bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Saya melebih-lebihkan diri sendiri dan mencoba mengendalikan energi asal dunia kura-kura hitam. Saya mengalami serangan balik. Long Chen tersenyum pahit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap adik perempuannya yang paling dicintainya dan menghiburnya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Itu bagus. Long Qin menghela napas lega. Long Chen menatap energi asal yang menghilang di langit dan bergumam. Efek pencerahan ini tidak buruk, tapi aku masih harus bekerja lebih keras. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang. Serigala bermata putih, bocah kecil. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Kuharap aku tidak membuatmu takut. Dia melangkah di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya dan tersenyum meminta maaf. Ini lebih dari sekedar ketakutan. Serigala bermata putih mendengus dan berkata, kalian harus memberi kami ganti rugi atas kerusakan mental itu. Haha. Long Chen tertawa terbahak-bahak dan tampak dalam suasana hati yang baik. Dia menelan pil penyembuh dan menatap bocah kecil itu, maaf, tanpa izinmu, aku mencoba mengendalikan energi asal dunia kura-kura hitam. Bocah kecil itu terdiam dan menatap Long Chen. Tampaknya ada jejak niat membunuh di matanya. Bocah kecil ini, jangan bilang dia ingin membunuh Long Chen. Serigala bermata putih berkata dengan telepati. Melihatnya, dia tampak merasa terancam. Tapi, itu sungguh menakutkan. Qin Fei yang berpikir dalam hati. Mengendalikan kekuatan aturan dan energi asal, metode semacam ini belum pernah terdengar. Menggunakan kata menantang surga tidak cukup untuk menggambarkannya. Ini. Long Chen juga merasakan niat membunuh bocah kecil itu dan segera tersenyum, jangan khawatir, tanpa izinmu, aku tidak akan melakukan ini lagi. Bocah cilik itu tetap tidak mengatakan sepatah katapun. Anak nakal kecil, apakah kamu tertarik? Sekarang kita berada di perahu yang sama, semakin kuat kakaku, semakin banyak bantuan yang akan dia berikan kepada kita. Jangan bilang kau masih ingin membunuh seorang jenius. Long Qin menatap bocah nakal itu dengan marah. Bocah cilik itu menatap ke arah Long Qin, lalu menatap ke arah Long Chen, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang yang pendiam memang sedikit menakutkan. Serigala bermata putih bergumam. Meski bocah nakal itu bagaikan boneka porselin, siapapun yang memahaminya tidak akan berani bersikap sombong. Long Chen juga menghela napas lega. Duduk. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka berempat berjalan menuju meja batu dan duduk. Qin Fei Yang menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Long Chen sambil berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Long Chen menyesap tehnya dan tersenyum tipis, itu hanya kebetulan. Ketika aku memahami kehendak surga, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di pikiranku. Saat itu, aku memiliki firasat yang sangat nyata bahwa domen keilahian ku mungkin sedang berevolusi. Berkembang. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Domain keilahian saat ini merupakan hasil evolusi. Jadi pada saat itu, saya mulai memahami. Saya tidak menyangka itu akan benar-benar berhasil. Domain keilahian saat ini benar-benar berbeda dari domen keilahian sebelumnya. Long Chen tersenyum. Seberapa kuatnya? Serigala bermata putih merasa penasaran. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, domen keilahian saat ini dapat digabungkan dengan langit dan bumi. Setelah penggabungan, seluruh langit dan bumi akan menjadi domen saya. Dan sekarang, domen keilahian tidak hanya dapat mengganggu kekuatan aturan, tetapi juga dapat mengendalikan kekuatan aturan dunia. Bahkan kekuatan asal pun dapat diganggu. Kata Long Chen. Sangat konyol. Dengan kata lain, bukan hanya dunia kura-kura hitam saja, kamu bisa mengendalikan kekuatan penguasa dunia lain. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Long Chen mengangguk. Sial, ini terlalu abnormal. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Tunggu. Tapi tiba-tiba, Serigala bermata putih tercengang dan berkata, karena kamu bisa mengendalikan kekuatan aturan, bisakah kamu menembus batasan wilayah Laut Kunpeng dan wilayah Laut Tabu. Saya belum mencobanya. Tetapi itu seharusnya memungkinkan. Kata Long Chen. Serigala bermata putih menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk kembali ke empat benua besar? Bagaimana bisa semudah itu? Kita harus menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan asal untuk kembali ke empat benua besar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Long Qin bingung dan berkata, lalu apa masalahnya dengan mengganggu kekuatan asal? Karena domain keilahian belum mencapai kekuatan untuk mengendalikan kekuatan asal. Seperti yang telah kau lihat sebelumnya, jika aku secara paksa mengendalikan kekuatan asal, aku tidak hanya akan gagal, tetapi aku juga akan menderita serangan balik. Jadi sekarang, saya hanya bisa ikut campur sedikit. Lebih spesifiknya, jika kita bertemu musuh yang memiliki kekuatan asal di masa depan, aku dapat ikut campur sehingga tidak akan mudah bagi mereka untuk mengendalikan kekuatan asal untuk membunuh kita. Long Qin menjelaskan. Ini juga sangat tidak normal. Serigala bermata putih tercengang. Hal ini sama saja dengan mencampuri kekuasaan pemerintahan. Long Qin bertanya, dengan kata lain, domain keilahianmu mungkin akan berevolusi di masa depan, dan pada saat itu, kamu akan benar-benar dapat mengendalikan kekuatan asal. Itu memang mungkin. Namun, ada kemungkinan juga ia tidak akan memiliki kesempatan untuk berevolusi selama masa hidupnya. Lagi pula, hal semacam ini bergantung pada keberuntungan. Tidak bisa dipaksakan. Long Qin tidak menganggapnya terlalu berat. Dia tidak menyesal dan tidak pula tertekan. Ada pepatah yang tidak seperti ini, kepuasan mendatangkan sukacita. Bila seseorang tidak pernah puas, ia akan terjerumus ke jurang, keinginan, selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi boneka yang dikendalikan oleh keinginan. Baiklah, aku sudah belajar. Pantas saja bocah itu ingin membunuhmu. Jika domain keilahianmu bocor, aku khawatir bukan hanya bocah nakal itu, tetapi juga para penguasa dunia, besar dan kecil, pasti akan datang untuk membunuhmu. Karena ancaman Anda saat ini bukan lagi pada satu individu, tetapi pada seluruh dunia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagaimana denganmu? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Apa yang paling ingin dia ketahui adalah sikap Qin Fei Yang. Aku. Qin Fei Yang sedikit terkejut, lalu tersenyum, begini saja, sebelum kau bertindak padaku, aku tidak akan pernah bertindak lebih dulu padamu. Haha. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Teman ini memang tidak membuang-buang waktu. Sekarang Dong Qin telah menjadi mitra kita, kekuatan kita semakin kuat. Aku yakin kita pasti akan menghancurkan dinasti tengah dan mengalahkan penguasa kerajaan ilahi. Alis Qin Fei Yang dipenuhi dengan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepercayaan diri yang ia tunjukkan sebelumnya hanya untuk menyenangkan semua orang, karena kalau ia saja tidak punya kepercayaan diri, bagaimana orang lain bisa punya kepercayaan diri? Karena itu, dia harus berdiri dengan berani. Tetapi saat ini, keyakinannya tulus, tanpa sedikitpun kepura-pura. Dong Qin. Long Qin terkejut, dan berkata dengan heran, mengapa dia mau mengikuti kita? Ini agak rumit. Mari kita bicara sambil minum teh. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat. Qin Fei Yang mengambil cangkir teh, mengganti anggur dengan teh, dan dengan lembut menyentuh cangkir teh Long Qin. Meskipun evolusi domain dewa menimbulkan ancaman bagi penguasa dunia, bagi Qin Fei Yang, ini adalah hal baik yang memberi inspirasi dan meningkatkan moral. Segera. Dong Qin akhirnya kembali. Melihat Long Qin keluar, dia tidak merasakan apa-apa. Karena mereka tidak saling mengenal. Dan sekarang, dia tidak ingin peduli dengan hal-hal lain. Demikian pula, dia tidak tahu untuk saat ini seberapa menantangnya domain dewa setelah evolusi. Setelah mengobrol sebentar, Qin Fei Yang memberinya warisan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berbalik untuk mencari tempat untuk mengintegrasikan warisan. Setelah melalui perubahan besar, dia memang menjadi berbeda dari sebelumnya. Long Qin menatap punggung Dong Qin dan mendesah. Namun, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Dong Qing Yuan dan Dong Han Zhong atas pengkhianatan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membujuk Dong Qin, karena dia adalah wanita yang sangat keras kepala. 4.483 Tidak dapat dilakukan jika kepribadian seseorang berubah. Selain Dong Qing Yuan dan Dong Han Zhong, sembilan komandan telah membayar harganya. Sebelumnya, ketika iblis dalam dan sepupu besar mengirimi kami pesan, mereka mengatakan bahwa mereka bersembilan hampir hancur di Istana Kekaisaran. Qin Fei Yang tersenyum. Istana Kekaisaran. Long Chen tercengang. Di sanalah kaisar tinggal. Qin Fei Yang menjelaskan. Apakah saya memerlukan Anda untuk menyelesaikan ini? Long Chen menatap Qin Fei Yang tanpa berkata apa-apa. Apakah dia pikir dia bodoh? Dia bahkan tidak tahu arti Istana Kekaisaran. Yang ingin kutanyakan adalah, mengapa iblis dalam dan Lu Jia Jin ada di Istana Kekaisaran? Banyak hal terjadi saat kamu menyendiri. Keduanya kini telah mengambil alih regu ke-10 sebagai komandan dan wakil komandan. Jadi pada dasarnya, mereka akan hadir dalam semua urusan besar dan kecil di sentral dinasti. Qin Fei Yang tersenyum. Tegas. Kamu punya cara. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berhasil menyelinap ke pasukan Dewa Kematian dengan sangat cepat dan bahkan menjadi komandan dan wakil komandan regu ke-10. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengumpulkan informasi dengan kekuatan di tangan mereka. Ada satu hal lagi. Mereka ingin kita memikirkan cara untuk menyingkirkan sembilan komandan. Karena sembilan komandan tidak tahu bahwa Dong Qin lah yang membunuh saudara-saudara mereka, mereka mengira itu adalah kami. Sekarang, mereka membenci kami sampai ke akar-akarnya. Menyingkirkan mereka sesegera mungkin tidak hanya akan mencegah bencana, tetapi juga melemahkan kekuatan dinasti tengah. Kata Qin Fei Yang. Singkirkan sembilan komandan. Long Chen bergumam. Tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku akan mencobanya. Aku ingin menggunakannya untuk berlatih. Saudaraku, jangan sombong. Meskipun domain keilahianmu telah berevolusi, sembilan panglima berada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Gunung Ibu Kota Kekaisaran adalah tempat paling suci di dinasti tengah. Bukankah kau mencari kematian dengan pergi ke sana sendirian? Ekspresi Long Qin berubah saat dia buru-buru memberi nasihat. Bagaimana tempat seperti Gunung Ibu Kota Kekaisaran bisa diguncang oleh kekuatan satu orang? Saudaranya ini sedikit sombong. Jangan khawatir. Kapan saya pernah bersikap gegabuh? Saya akan melakukan yang terbaik. Long Chen terkekeh. Gadis kecil ini bahkan tidak mempercayainya sekarang. Melihat bujukannya sia-sia, Long Qin tak kuasa menahan diri untuk menatap Qin Fei yang meminta bantuan. Serigala bermata putih. Tidak ada gunanya melihat kami. Bisakah kami mengendalikan saudaramu? Serigala bermata putih mengangkat bahu. Hati-hati. Jangan memaksakan dirimu. Tentu saja, sebaiknya jangan marah tentang identitasmu untuk saat ini. Jika ada kesempatan di masa mendatang, kamu bisa memberi mereka kejutan. Qin Fei yang mengabaikan tatapan Long Qin dan menatap Long Chen. Baiklah. Long Chen menganggup dan menelan pil ilusori foam. Kemudian, dia mengubah penampilannya menjadi pria setengah baya yang gagah berani. Qin Fei yang memberikan beberapa instruksi lagi lalu melambaikan tangannya, mengirim Long Chen keluar dari alam kura-kura hitam. Adapun isi instruksinya, tidak lain hanyalah pergi menemui Ji Xiaohu untuk memperoleh order of worship sehingga dia bisa meninggalkan kota Green Wind tanpa halangan. Long Qin melotot marah ke arah Qin Fei yang dan berkata dengan marah, kau hanya iri dengan bakat adikku. Kau ingin dia pergi ke gunung ibu kota kekaisaran untuk mati dengan sengaja. Kamu gila. Serigala bermata putih meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu bangkit dan melangkah pergi untuk melanjutkan penggabungan warisan. Apakah tamu? Ucapkan lagi. Long Qin dengan marah melotot ke arah punggung Serigala bermata putih. Kau adalah adiknya Long Chen. Kau benar-benar mengenalnya dengan baik. Dapatkah orang lain membujuknya untuk melakukan sesuatu yang telah diputuskannya? Lagipula, tidakkah kamu tahu kekuatan dan pikirannya? Jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkannya, mengapa kamu tidak mengkhawatirkan gunung ibu kota kekaisaran? Siapa tahu apa yang akan terjadi padanya? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apakah aku gila? Saya khawatir tentang gunung ibu kota kekaisaran. Long Qin memutar matanya. Itu benar. Kakakmu adalah orang yang tahu batas kemampuannya. Dia tahu apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Jangan terlalu khawatir. Selain itu, dia dapat mengirimi kita pesan untuk meminta bantuan kapan saja. Cepatlah pergi berkultivasi. Jangan buang-buang waktu. Sekarang, Qin Fei yang menghadapi Long Qin dengan nada dan sikap seperti seorang kakak. Itu bukan urusanmu. Long Qin dengan bangga mengangkat kepalanya, mendengus melalui hidungnya, dan berbalik untuk pergi. Gadis ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun ketika ia hendak kembali ke istana untuk meneruskan pengasingannya, bocah nakal itu tiba-tiba muncul lagi dengan wajah gelisah. Apakah Anda masih terganggu dengan masalah ini? Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Ini mengendalikan kekuatan aturan dan kekuatan asal. Bagaimana mungkin aku tidak merasa terganggu? Bocah nakal itu melotot ke arahnya. Benar-benar pria yang berkulit tebal. Long Qin dapat mengendalikan kekuatan aturan dan kekuatan asal usul alam kura-kura hitam, tetapi dia masih sangat tenang. Apakah kamu masih penguasa alam kura-kura hitam? Tidakkah kamu menyadari keseriusan masalah ini? Bukankah tadi dia bilang kalau dia hanya bisa mengendalikan kekuatan aturan dan bukan kekuatan asal? Dia hanya bisa ikut campur. Qin Fei yang tersenyum. Kau pikir mencampuri kekuatan asal adalah masalah kecil? Biarkan aku katakan padamu, tidak ada yang lebih penting daripada ini. Tetapi, berbicara tentang ini, mata bocah kecil itu menunjukkan sedikit seringai. Menatap Qin Fei yang, dia berkata, Aku punya solusi yang bagus. Kau tidak ingin aku membunuhnya, kan? Biarkan saya katakan, itu sama sekali tidak mungkin. Selama ini, berkat dialah kita bisa memperoleh begitu banyak warisan hukum pamungkas. Jika aku membunuhnya, bukankah aku akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih? Qin Fei yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Enyah. Apakah aku sekotor dan hina seperti yang kau katakan? Bocah nakal itu melotot ke arahnya. Lebih kurang. Gumam Qin Fei yang. Apa yang kamu gumamkan? Percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Wajah bocah nakal itu menjadi gelap. Apakah citranya seburuk itu? Bagaimana dia bisa dikaitkan dengan hal yang kotor dan hina? Jangan, jangan, seorang pria sejati menggunakan mulutnya, bukan tinjunya. Qin Fei yang tersenyum. Meskipun dia sekarang menguasai hukum kehidupan dan kematian, tiga ribu inkarnasi, dua kehendak surga Widao, dan mata surga, jujur saja, dia benar-benar tidak punya kepercayaan diri untuk menghadapi bocah nakal ini. Karena kekuatan asal-muasal alam kura-kura hitam merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan. Biarkan saya katakan, ide saya benar-benar layak. Asalkan berhasil, bahkan jika domain dewa miliknya berevolusi lagi, itu tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Bocah cilik itu menyeringai. Ceritakan padaku tentang hal itu. Karena dia sudah mengatakannya, hal itu masih layak untuk dinantikan. Bukankah Long Kin menyukai anak serigala? Cepat dan jodohkan mereka. Selama Wolf Kup bisa menenangkan Long Kin, maka Long Chen akan menjadi saudara ipar Wolf Kup. Dengan cara ini, bukankah kita akan menjadi keluarga? Bocah cilik itu memamerkan giginya. Hah! Qin Fei yang tercengang. Setelah sekian lama menantikannya, ternyata itu adalah ide yang buruk. Si bocah nakal berkata, kau tak perlu peduli apakah itu ide yang buruk atau ide yang bagus. Katakan saja padaku, apakah ideku dapat diandalkan? Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, itu bisa diandalkan, tapi sekarang, serigala bermata putih sengaja menghindari Long Kin. Selain itu, masih ada tarian api. Ini semua masalah. Itu semua masalah kecil. Bocah nakal itu melambaikan tangannya sambil berwajah acuh tak acuh. Qin Fei yang merenung. Terakhir kali, dia telah berbicara pada Long Kin mengenai mencari waktu untuk menguji perasaan serigala bermata putih padanya, tetapi dia belum menemukan kesempatan yang cocok. Sekarang setelah dia melihatnya, bukankah seharusnya dia mempercepat kemajuannya? Mata bocah nakal itu sedikit berbinar, lalu dia berkata sambil tersenyum licik, jika kita benar-benar ingin menguji perasaan mereka, kurasa kita harus membiarkan Fire Dance ikut bersama mereka. Apa? Biarkan Fire Dance pergi bersama mereka? Qin Fei yang menatap bocah nakal itu dengan kaget. Dengan hadirnya Fire Dance, bagaimana dia bisa mengujinya? Kamu sudah punya istri, dan kamu bahkan tidak mengerti hal ini. Bocah cilik itu menatap Qin Fei yang dengan pandangan meremehkan. Mulut Qin Fei yang berkedut. Kau hanya bocah nakal yang bahkan belum tumbuh rambut. Apa hakmu untuk meremehkanku? Kamu tidak yakin? Biar ku katakan padamu, biarkan tari api pergi bersama mereka, lalui kesulitan bersama, dan saksikan sendiri perasaan Long Kin terhadap serigala bermata putih. Saat itu, dia mungkin akan tersentuh langsung oleh Long Kin. Sebaliknya. Jika kita menunggu serigala bermata putih dan Long Kin jujur dan mengakui perasaan mereka satu sama lain, lalu memberitahu Fire Dance, maka Fire Dance tidak akan siap secara mental sama sekali. Menurutmu apa hasilnya nanti? Tidak perlu dipikirkan. Dia pasti akan menolak dan menentangnya. Dia bahkan mungkin pergi dalam keadaan marah dan membenci serigala bermata putih. Kebencian semacam ini mungkin akan terjadi seumur hidup. Si bocah nakal menganalisa. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia merasa itu masuk akal. Ketiganya melewati badai dan kesengsaraan bersama. Hal itu tidak hanya dapat mempererat hubungan antara Long Kin dan serigala bermata putih, tetapi juga dapat mempererat hubungan antara kedua wanita itu pada saat yang sama, dan memberi Fire Dance proses adaptasi dan penerimaan. Kemudian, Qin Fei yang menatap bocah nakal itu dengan aneh. Mengapa kamu menatapku? Bocah kecil itu curiga. Aku benar-benar tidak menyangka kalau bocah nakal sepertimu bisa tahu banyak hal. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa di balik penampilan muda bocah nakal itu, tersembunyi jiwa orang tua yang antik. Tentu saja. Saya tidak membual. Jika menyangkut pria dan wanita, aku bisa membunuh sepuluh dari kalian dalam sedetik. Si bocah nakal itu tersenyum bangga dan sangat bangga. Mulut Qin Fei yang berkedut. Dia benar-benar tidak bisa memujinya. Sekali dia memujinya, dia pasti ingin masuk surga. Apakah Anda setuju dengan saran saya? Bocah cilik itu bertanya. Setuju. Namun, sekarang bukan saatnya. Bagaimanapun, kita berada di dinasti tengah dan bahaya ada di mana-mana. Kita harus menunggu tari api menguasai kehendak surga sebelum kita bisa melepaskan mereka. Kata Qin Fei yang. Oke. Anda dapat mengatur sendiri hal semacam ini. Saya hanya punya satu syarat. Hanya berhasil, tidak boleh gagal. Si pengecut kecil tertawa nakal, lalu terbang ke langit dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hanya keberhasilan, tidak ada kegagalan. Qin Fei yang terdiam. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sangat memahami hubungan antara pria dan wanita. Tidakkah dia tahu bahwa perasaan adalah hal yang paling mudah berubah? Siapa yang dapat menjamin bahwa itu akan berhasil? Anak serigala terkutuk, demi pernikahanmu, aku benar-benar membuat diriku khawatir setengah mati. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia bangkit dan merapikan peralatan teh di atas meja, lalu kembali ke istana untuk melanjutkan pemahamannya tentang hukum dan menggabungkan warisan. Pada saat yang sama. Di luar. Rumah Tuan Kota. Ji Xiaohu berdiri di halaman, memperhatikan punggung sosok yang pergi dari luar halaman. Matanya dipenuhi rasa kagum. Sosok itu adalah Long Chen. Adapun Long Chen, dia tentu saja mengenalinya. Qin Fei yang telah memberinya kedalaman yang luar biasa, dan Long Chen lah yang telah membantunya mencurinya. Dia juga merupakan eksistensi yang membuat orang lain gemetar ketakutan. Tidak. Tepatnya. Orang ini lebih menakutkan daripada Qin Fei yang, Mat Man Mo, dan Raja Serigala Sayap Emas. Karena dia punya cara untuk merampas kedalaman tertinggi milik orang lain. 4.484 Gunung Ibu Kota Kekaisaran Lelaki tua berambut hitam yang tubuhnya dihancurkan oleh setan batin itu duduk bersila di bawah prasasti batu, membangun kembali tubuhnya. Di bawahnya, ada time aray yang tak terlihat. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok kekar turun di atas pintu masuk Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Hem. Lelaki tua berambut hitam itu membuka matanya dengan curiga dan mendongak. Ia melihat seorang lelaki kekar yang tidak dikenalnya berdiri di langit. Aura dan tekanan yang dipancarkannya tidak terlalu kuat. Aura yang tidak dikenal. Lelaki tua berambut hitam itu bergumam dan bertanya, Siapa kau? Apa urusanmu dengan gunung tertinggiku? Sekarang. Dia sangat rendah hati dan tidak bisa menunjukkan kesombongan seperti saat pertama kali bertemu Dong Yulan. Karena dia takut tidak sengaja menendang pelat besi. Lelaki kekar itu tersenyum dan berkata, Aku hanya orang biasa, tidak layak disebut. Tidak ada siapa-siapanya. Lelaki tua berambut hitam itu sedikit tertegun. Ia mengamati lelaki kekar itu dan memang tidak punya kesan apapun tentangnya. Namun dia tetap tidak berani bersikap lancang. Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Apa yang terjadi terakhir kali telah meninggalkan bayangan di hatinya. Jadi sekarang, bahkan jika dia melihat wajah asing yang tidak dia kenal, dia tidak berani ceroboh. Pria kekar itu berkata, Ada yang ingin kutanyakan pada sembilan panglima. Kuharap kau bisa memberi tahu mereka. Meminta untuk bertemu dengan sembilan komandan. Pria tua berambut hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Selama itu bukan orang-orang Luyuntian atau Luyun Feng, itu tidak masalah. Dia bertanya dengan curiga, Ada yang ingin kau tanyakan pada sembilan komandan. Ya, aku tahu, pembunuh keluarga mereka. Pria kekar itu mengangguk. Mendengar ini, mata lelaki tua berambut hitam itu bergetar. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Dia bertanya, Siapa pembunuhnya? Itu tidak mungkin Qin Fei Yang dan yang lainnya, kan? Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun tanpa melihat sembilan komandan. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Lelaki tua berambut hitam itu menatap lelaki kekar itu sejenak lalu berkata, Tunggu aku di sini, aku akan memberitahu mereka sekarang. Terima kasih. Pria kekar itu menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Setelah lelaki tua berambut hitam itu bangkit dan pergi, lelaki kekar itu dengan penasaran mengamati Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Gunung Ibu Kota Kekaisaran dibentuk oleh banyak puncak raksasa. Di pegunungan, awan dan kabut bertahan saat binatang-binatang pembawa keberuntungan berlari kencang. Ada istana-istana megah dan pavilion-pavilion klasik dan elegan. Beberapa di antaranya terletak di puncak gunung sementara yang lain terletak di tengah-tengah gunung. Kabut tebal mengepul dari sana, dan ketika dilihat dari jauh, mereka seperti istana abadi. Aku tidak tahu apakah aku bisa menembus penghalang di sini dengan domen dewa milikku saat ini dan langsung memasuki Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Benar sekali. Dia adalah Longchen. Gunung Ibu Kota Kekaisaran adalah tempat paling suci di dinasti tengah. Semua orang tahu tentang tempat itu, jadi siapapun dapat dengan mudah mengetahui di mana letaknya. Dia benar-benar datang ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Tak seorang pun akan percaya jika dia mengatakannya lantang. Wang! Tiba-tiba, di bawah, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Longchen melihat ke bawah dan melihat sosok anggun berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Ada wanita cantik seperti itu di dinasti tengah. Bahkan Longchen pun tak dapat menahan rasa takjubnya saat ini. Wanita itu tak lain adalah putri Yue Xian. Gaunnya yang panjang bersih tanpa noda, dan rambutnya yang panjang lembut dan indah. Kulitnya sehalus giyok, berkilauan dengan cahaya. Dia seperti makhluk abadi yang telah turun ke dunia fana. Sekali melihatnya saja akan menjadi tak terlupakan. Putri Yue Xian hendak memasuki Gunung Ibu Kota Kekaisaran ketika dia tiba-tiba melihat Longchen di udara. Dia sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Siapa kamu? Mengapa kau berdiri di pintu masuk Gunung Ibu Kota Kekaisaran? Dan siapakah kamu? Mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda? Longchen berkata dengan ringan. Sangat sombong. Putri Yue Xian sedikit tertegun. Tatapan licik melintas di matanya saat dia berkata, Aku adalah seorang pelayan kecil dari Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Apakah kamu bertemu seseorang? Apakah Anda ingin saya menyampaikan pesannya? Pembantu kecil. Longchen menatap Putri Yue Xian dengan kaget. Bagaimana bisa seorang gadis kecil memiliki aura seperti itu? Bagaimana seorang pelayan kecil bisa mengenakan gaun yang begitu mewah dan mulia? Meskipun dia tidak mengenal seorang pun dari Gunung Ibu Kota Kekaisaran, tidak perlu memperlakukannya seperti orang bodoh. Dia mengabaikan Putri Yue Xian dan terus menatap Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Melihat sikap Longchen, Putri Yue Xian langsung tidak senang. Sebagai Putri Kaisar dan Putri dari Dinasti Tengah, tidak ada yang berani mengabaikannya seperti ini. Dia melambaikan tangan ke Longchen dan berkata, Turunlah. Longchen tidak menghiraukannya. Meskipun Putri Yue Xian sangat cantik, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Selain auranya yang mulia, dia tidak berbeda dengan wanita lainnya. Sebab, ia paham bahwa secantik apapun seorang wanita, ia akan berubah menjadi kerangka merah muda setelah kematian. Melihat ini, Putri Yue Xian semakin marah. Dia berkata dengan marah, Aku perintahkan kau untuk turun. Ketika Longchen mendengar ini, dia langsung memiliki jawaban di dalam hatinya. Wanita ini pastilah keturunan seorang petinggi di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Karena dia belum pernah melihat Putri Yue Xian sebelumnya, dan Qin Fei yang serta yang lainnya tidak menyebut-nyebut wanita ini di dunia kura-kura hitam, dia tidak tahu bahwa wanita di depannya ini adalah Putri Kesayangan Kaisar. Namun, dia masih tidak bergerak. Meskipun ia tampak sangat biasa setelah mengubah penampilannya, bakat alaminya tidak dapat disembunyikan. Beraninya kau? Putri Yue Xian terkejut. Apakah benar-benar ada seseorang di dinasti tengah yang berani mengabaikannya? Sepertinya orang ini benar-benar tidak mengetahui identitasnya. Kalau tidak, dia akan berlutut di depannya seperti anjing, mencoba menjilatnya. Suara mendesing. Pada saat ini, sepuluh sosok melesat di udara bagaikan kilat. Itu adalah lelaki tua berambut hitam, Dong Yue Rong, dan komandan lainnya. Pada saat ini, Dong Yue Rong dan komandan lainnya sangat cemas saat mereka menatap pintu masuk gunung ibu kota Kekaisaran. Itu dia. Pria tua berambut hitam itu berkata sambil menunjuk ke arah Longchen. Sembilan panglima langsung menatap Longchen, namun kemudian mereka menatap Putri Yue Xian di bawah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Putri Yue Xian ada di sini? Mungkinkah orang yang katanya tak dikenal ini mengenal Putri Yue Xian? Orang tua berambut hitam itu terkejut. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar sepotong logam? Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Jika Longchen tahu tentang ini, dia akan terkesan dengan imajinasinya. Setelah beberapa tarikan napas, sepuluh komandan akhirnya terbang keluar dari gunung ibu kota Kekaisaran dan mendarat di depan Putri Yue Xian. Mereka membungkuh dan berkata, Salam, Putri Yue Xian. Putri. Longchen tercengang. Putri yang dimaksud pastilah Putri Kaisar. Dia tidak menyangka akan bertemu Putri Kaisar pada perjalanan pertamanya ke gunung ibu kota Kekaisaran. Ya, Putri Yue Xian menganggup dan menatap Longchen. Sekarang setelah dia tahu identitasnya, dia seharusnya mencoba mengambil hati dia. Sayangnya, dia kecewa. Karena dia tidak melihat apa yang ingin dia lihat di mata Longchen. Dia pun tidak berusaha untuk menjilatnya. Apa yang sedang terjadi? Putri Yue Xian bingung. Apakah dia orang yang tidak memiliki emosi? Karena tidak ada seorang pun yang dapat tetap tenang setelah mengetahui identitasnya. Orang tua berambut hitam itu bertanya dengan hati-hati, Putri, apakah Anda kenal orang ini? Tidak, aku tidak. Saya hanya penasaran saat melihatnya berdiri di sini seperti balok kayu. Putri Yue Xian menggelengkan kepalanya. Dia mendengar tentang hal itu. Orang tua berambut hitam itu menghela nafas lega. Putri Yue Xian bertanya dengan curiga, mengapa dia datang ke gunung ibu kota kekaisaran. Lelaki tua berambut hitam itu berkata jujur, dia bilang dia tahu pembunuh sebenarnya yang membunuh keluarga komandan. Apa? Putri Yue Xian terkejut. Dia menatap Longchen dan bertanya, siapa pembunuh sebenarnya? Sembilan komandan itu juga melotot ke arah Longchen, niat membunuh terpancar dari mata mereka. Longchen menatap mereka dengan sedikit ejekan di matanya dan berkata, Aku bisa memberitahumu, tetapi manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku? Manfaat. Orang tua berambut hitam itu tertegun dan tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia baru akan memberitahu mereka setelah bertemu dengan komandan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta keuntungan dari komandan. Namun, bukankah orang ini terlalu tidak rasional? Seseorang harus tahu. Orang yang berdiri di depannya adalah Putri Yue Xian. Siapakah yang memberinya keberanian untuk meminta manfaat dari Putri Yue Xian? Longchen tersenyum dan berkata, Aku tidak bisa memberitahumu tanpa alasan. Para komandan mengepalkan tangan mereka. Sungguh orang yang gegabuh. Belum lagi Putri Peribulan, bahkan Sembilan Panglima Besar pun tidak tahan dengan pemerasan terang-terangan seperti itu. Jika bukan karena kehadiran Putri Yue Xian, mereka pasti sudah mengalahkan Longchen. Apa yang kamu inginkan? Putri Yue Xian menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Longchen. Longchen terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Sepuluh hukum tertinggi dan senjata ilahi penguasa puncak. Apa? Para komandan dan lelaki tua berambut hitam itu tercengang. Sepuluh kedalaman tertinggi dari hukum terkuat dan senjata ilahi dominator tertinggi. Sungguh lelucon. Bahkan para komandan tidak memiliki senjata ilahi pendominasi puncak. Dia meminta terlalu banyak. Dongchen berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu tahu dengan siapa kamu bernegosiasi? Tentu saja. Sembilan Panglima Tentara Dewa Kematian dan Putri Kaisar. Lalu apa? Saya memberimu informasi dan kau memberiku hadiah. Itu sudah sepantasnya. Apakah aku harus memberitahumu secara gratis hanya karena kamu memiliki status tinggi? Bibir Longchen melengkung membentuk senyum mengejek. Kau sedang mencari kematian. Berani sekali kau menyinggung yang mulia. Orang tua berambut hitam itu marah dan berteriak pada Longchen. Bahkan sang putri pun harus bersikap masuk akal. Longchen terkekeh dan tidak tergerak. Kamu punya nyali. Putri Yue Xian menganggup dan tersenyum. Ia menatap Longchen dan berkata, Aku tidak punya senjata ilahi penguasa puncak dan sepuluh warisan terlalu banyak. Aku setuju untuk memberimu dua warisan. Apakah Anda mencoba mengusir seorang pengemis? Sepertinya kamu tidak tulus. Kalau begitu, aku minta maaf. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Suara mendesing. Saat dia berbalik, sembilan komandan bergerak dan mengepung Longchen. Mereka mengepung Longchen. Hm. Longchen mengangkat alisnya dan menatap sembilan komandan. Kalian ingin memaksaku mengaku. Sembilan komandan itu sangat marah. Jika bukan karena putri Yue Xian, mereka pasti sudah membunuhnya. Mereka berkata, Kami semua orang yang berakal sehat. Mengapa kami harus memukulmu? Namun, sepuluh warisan terlalu banyak. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberimu lima warisan. Lima warisan. Longchen sedikit tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Menarik. Sembilan komandan pasukan Dewa Kematian bahkan tidak bisa mendapatkan sembilan warisan. Jangan berlebihan. Mata sembilan komandan menjadi gelap. Dinasti tengah memang memiliki warisan. Tetapi mereka tidak bertanggung jawab atasnya. Dengan kata lain. Mereka tidak punya hak untuk mengendalikannya. Satu-satunya orang yang dapat mengendalikan mereka adalah Kaisar. Pendeknya. Tanpa izin Kaisar, bahkan jika warisan berada di depan mereka, mereka tidak akan berani menyentuhnya. Empat ribu empat ratus delapan puluh lima. Lima warisan terlalu banyak. Bagaimana kalau begini? Aku tidak menginginkan senjata ilahi penguasa puncak, tetapi aku menginginkan sepuluh warisan hukum tertinggi, tidak boleh kurang satupun. Longchen memandang mereka bersembilan dan berkata. Kesembilan orang itu sangat marah. Mengapa mereka tidak bisa membujuknya? Tempat macam apa ini? Bahkan jika mereka memberinya sepuluh warisan, apakah dia bisa mengambilnya? Oke. Selama jawabanmu memuaskanku, aku dapat memberimu sepuluh warisan. Suara Putri Peribulan tiba-tiba terdengar. Yang mulia. Kesembilan orang itu dan lelaki tua berambut hitam itu menatap Putri Peribulan dengan tak percaya. Dia benar-benar menyetujui permintaan orang ini. Tidak ada gunanya berbicara. Anda harus memberi saya warisan sebelum saya dapat memberi tahu Anda. Longchen menundukkan kepalanya dan menatap Putri Peribulan. Jangan berlebihan. Putri Peribulan adalah kesayangan Kaisar. Mengapa dia berbohong padamu? Pria tua berambut hitam yang berdiri di samping Putri Peribulan berteriak dengan marah. Siapa yang tahu? Longchen mengerutkan bibirnya. Aku seorang putri, apakah aku tidak layak mendapatkan kepercayaanmu? Melihat sikap Longchen, Putri Peribulan juga marah. Sulit untuk mengetahui apa isi hati seseorang. Longchen tertawa. Sebenarnya dia sengaja ingin mengusir Putri Peribulan. Karena Putri Peribulan adalah Putri Kaisar, dia mungkin memiliki beberapa kartu truf. Jika mereka bergerak nanti, dengan kehadiran wanita ini, mungkin ada beberapa variabel. Misalnya, energi asal. Meskipun dia bisa mengganggu energi asal sekarang, itu masih energi asal kerajaan ilahi. Energi asal kerajaan ilahi jauh lebih kuat daripada energi asal dunia kura-kura hitam. Karena itu, dia tidak berani mengambil risiko. Oke. Tunggu di sini. Aku akan mengambil warisan sekarang. Tapi ingat, kalau aku tahu kau berbohong pada kami, kau akan dihancurkan. Putri Peribulan tertawa marah. Dia berbalik dan memasuki gunung ibu kota ke Kaisaran. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Sembilan Panglima Tertinggi dan Putri Yue Sian menatap sosok yang pergi dan saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh pada saat yang sama. Mereka sebenarnya sedang menunggu Putri Yue Sian pergi. Karena selama Putri Yue Sian pergi, mereka akan dapat menyerang tanpa hambatan. Apa yang kamu inginkan? Aku bilang pada kalian semua, jangan bertindak gegabuh. Saat ini, hanya aku yang tahu siapa pembunuh keluargamu. Tetap. Sang Putri menyuruh kita menunggunya di sini. Jika kau membunuhku, Sang Putri tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Long Chen memperlihatkan ekspresi malu-malu saat dia menatap sembilan komandan. Sekarang kamu tahu apa itu rasa takut. Sayangnya, sudah terlambat. Dasar bodoh, beraninya kau memeras kami. Kau tidak memberi tahuku. Tidak masalah. Selama kami menangkapmu, kami punya sepuluh ribu cara untuk membuatmu bicara. Ada pun yang mulia. Jika dia bertanya nanti, kami akan bilang bahwa kamu yang memulainya. Tentu saja, kamu juga bisa membela diri. Tetapi apakah menurutmu yang mulia akan mempercayai kami atau dirimu, orang asing? Sembilan orang itu mencibir. Orang tua berambut hitam itu pun ikut bersorak gembira. Beraninya kau memeras sembilan panglima besar. Kau pikir kau Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Melihat ke sepuluh orang itu, Long Chen sangat bingung. Menyerang. Jangan biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri, dan jangan beri dia kesempatan untuk menghancurkan jiwa ilahinya. Dong Hai Tian berteriak. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura sembilan orang itu meledak saat mereka menyerang Long Chen. Dengan kekuatan mereka, membunuh orang biasa bukanlah hal yang sulit. Terlebih lagi, kesembilan orang itu bekerja sama. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir akan gagal. Tapi pada saat ini, bibir Long Chen sedikit melengkung. Ekspresi malu-malu dan panik yang ditunjukkannya sebelumnya langsung menghilang. Ledakan. Di saat berikutnya, Domein Dewa muncul. Long Chen, yang berdiri di Domein Dewa, bagaikan Dewa yang mengendalikan segalanya. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apa ini? Sembilan orang itu tercengang. Tanpa ragu, mereka melayangkan pukulan ke Domein Dewa. Akulah Tuhan, penguasa segalanya. Kata Long Chen. Suaranya bergema ke segala arah. Akan tetapi, Domein Dewa tidak runtuh, tidak pula menyatu dengan dunia. Masih mempertahankan penampilan aslinya. Namun, ketika tinju ke sembilan orang itu mendarat di Domein Dewa, mereka merasa seolah-olah telah mendarat di atas bola kapas. Semua kekuatan mereka dengan mudah hilang. Bagaimana ini mungkin? Sembilan orang itu terkejut. Ini pasti mimpi. Lelaki tua berambut hitam itu menggosok matanya dengan keras. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kau masih belum tahu kalau kau akan mati. Bodoh sekali. Long Chen tersenyum meremehkan. Dia melangkah maju dan langsung mendarat di depan sembilan orang itu. Domein Dewa menyelimuti sembilan orang itu. Apa-apaan ini? Sembilan orang itu terkejut karena saat ini mereka tidak dapat mengaktifkan ultimasi mereka. Bagi seorang ahli kehendak surga, adalah hal yang mengerikan untuk tidak dapat mengaktifkan ultimasi mereka saat menghadapi musuh. Artinya, tidak peduli berapa banyak ultimasi yang kau miliki, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau akan menjadi seperti orang cacat yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hancurkan kalian semua. Mata Long Chen berkilat dengan niat membunuh. Enam ultimasi meraung saat kehendak surga meletus. Apa? Dia juga telah menguasai kehendak surga. Orang tua berambut hitam dan sembilan komandan terkejut. Pria tua berambut hitam itu segera mengambil keputusan dan melarikan diri menuju pintu masuk gunung ibu kota kekaisaran. Selama dia memasuki gunung ibu kota kekaisaran, dia akan baik-baik saja. Sembilan komandan juga ingin melarikan diri dari Domein Dewa. Namun, Long Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Domein Dewa langsung meluas. Tidak hanya menjebak sembilan komandan, tetapi juga menyelimuti lelaki tua berambut hitam yang hendak melarikan diri ke gunung ibu kota kekaisaran. Tidak. Petik 2. Siapa kamu? Kesepuluh orang itu berteriak putus asa. Aku. Kalau begitu ingat namaku, Long Chen. Long Chen tersenyum tipis. Saat suaranya berakhir, enam ultimasi membawa ke hendak surga dan menyerang. Itu kamu. Tidak. Petik 2. Aku tidak ingin mati. Petik 2. Kesepuluh orang itu berteriak, mengejutkan semua orang. Suara mendesing. Sosok-sosok terbang keluar dari gunung ibu kota kekaisaran. Mereka berdiri di udara dan menatap pintu keluar dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu teriakan sembilan komandan? Siapa yang berani datang ke gunung ibu kota kekaisaran untuk membunuh mereka? Langsung. Orang-orang ini bergegas menuju pintu keluar dengan niat membunuh. Yang pertama tiba adalah Putri Peribulan. Ketika pertempuran pecah, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera kembali. Namun, ketika dia kembali, dia hanya melihat darah mengambang di udara. Long Chen sudah menghilang. Putri, apa yang terjadi? Yang lainnya tiba satu demi satu. Di antaranya adalah Iblis Batin, Lu Jiajin, Dong Hanzong, dan Dong Qingyuan. Melihat tanah yang hancur dan darah yang berceceran di udara, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Seseorang membunuh sembilan komandan dan penjaga di sini. Putri Peribulan mengepalkan tangannya. Tatapan matanya sangat dingin. Siapa yang berani datang ke gunung ibu kota kekaisaran untuk membunuh orang? Terlebih lagi, sembilan komandan terbunuh. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi terang-terangan dari gunung ibu kota kekaisaran. Apa? Mereka terbunuh begitu cepat? Bagaimana itu mungkin? Sembilan komandan semuanya memiliki kehendak surga. Bahkan jika pihak lain memiliki kehendak surga, itu seharusnya tidak secepat itu. Wajah semua orang yang hadir dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah itu sepupu kecil? Tidak, ini bukan gayanya. Dia tidak akan mengambil risiko sekarang. Kalau bukan sepupu kecil, lalu siapa lagi? Pemuda misterius itu. Tetapi ini juga bukan gayanya. Mungkinkah Serigala bermata putih dan si gila? Itu juga tidak benar. Si gila sekarang berada di lembah segudang iblis. Si Serigala bermata putih. Berdasarkan gayanya, dia pasti akan pamer setelah membunuh sembilan komandan sebelum pergi. Apa yang sedang terjadi? Para setan dalam dan Lu Jiajin sangat bingung saat ini. Putri, ini pasti perbuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh marah. Para setan dalam dan Dong Qing Yuan mendonga dan melihat Dong Qing Yuan tampak seperti hendak memakan seseorang. Itu benar. Pasti mereka. Aku benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain di dinasti tengah yang memiliki nyali untuk datang ke gunung ibu kota kekaisaran dan membunuh orang. Yang lainnya pun mengangguk setuju. Mata putri Yue Xian berkilat dingin. Dia tiba-tiba menatap iblis batin dan bertanya, bagaimana menurutmu? Lu Jiajin berpura-pura merenung sejenak dan berkata, pertama, keluarga dari sembilan komandan terbunuh. Sekarang, mereka terbunuh. Saya pikir itu pasti ulakin Fei Yang dan yang lainnya. He he. Mungkin karena sembilan sampah ini telah menyinggung banyak orang. Misalnya, mungkin saja itu orang yang ambisius. Para setan dalam menggertakkan giginya dan melirik Dong Hansong. Mengapa kamu menatapku? Apakah menurutmu itu aku? Dong Hansong berkata dengan marah. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa itu mungkin saja. Jadi jangan mengaku tanpa ditekan. Setan dalam diri tertawa. Anda. Dong Hansong melotot ke arah setan dalam. Tidak mungkin Dong Hansong. Dia sudah bersamaku selama ini. Kata Dong Qing Yuan. Orang tua, aku tidak berinisiatif untuk menyerangmu. Kenapa kau menabraku? Para iblis dalam mencibir dan berkata penuh arti. Lalu, mungkinkah ke sembilan panglima itu mengetahui terlalu banyak rahasia seseorang, sehingga orang itu ingin membungkam mereka. Bajingan kau. Apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang sedang kamu bicarakan? Dong Qing Yuan berteriak dengan marah. Beraninya mereka melimpahkan kesalahan kepadanya. Saya sedang berbicara tentang seseorang, tetapi saya tidak menyebutkan namanya. Apakah itu benar-benar Anda? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mereka adalah orang kepercayaanmu. Mereka setia padamu. Tidak peduli seberapa banyak rahasia yang mereka ketahui, mereka tidak akan mengkhianatimu. Mendesah. Mereka bekerja keras untukmu selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, keluarga mereka hancur. Sungguh mengecewakan. Setan dalam menggelengkan kepala dan mendesah. Dia mengatakannya seolah-olah itu benar. Dong Qing Yuan gemetar karena marah. Cukup. Mereka sudah ada di depan pintu rumahmu. Kenapa kamu masih membuat masalah? Putri Yue Sian melotot ke arah mereka, wajahnya penuh amarah. Putri, bukan kami yang ingin membuat masalah. Melainkan seseorang yang telah berbuat salah kepada kami di Istana Kekaisaran, dengan mengatakan bahwa kami adalah pelaku sebenarnya yang telah membunuh keluarga sembilan komandan. Saat ini, saya hanya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dituduh secara salah. Setan dalam mencibir. Wajah Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Orang yang disebut-sebut itu jelas sedang membicarakan mereka. 4486 Sementara setan dalam menargetkan Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan, di langit di atas kota Han Zong. Berdengung. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Terowongan ruang waktu ini tidak tersembunyi. Dalam sekejap. Banyak orang memperhatikan terowongan ruang waktu. Terutama anggota tentara Dewa Kematian yang bersembunyi di kota, mata mereka tertuju pada terowongan ruang waktu. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah lama tidak muncul, tidak ada satupun anggota pasukan Dewa Kematian yang berani bersantai. Gedebuk. Satu persatu, langkah kaki datang dari terowongan ruang waktu. Langkah kaki itu begitu halus, seakan mengandung kekuatan magis, yang membuat detak jantung semua orang di kota itu tak terkendali mengikuti frekuensi langkah kaki itu. Lebih-lebih lagi. Langkah kaki ini bisa dikatakan lemah. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan saksama, mereka tidak akan dapat mendengarnya. Namun. Entah mengapa, langkah kaki yang lemah itu dapat dengan jelas terdengar di telinga semua orang. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang menyadari terowongan ruang waktu di langit, tetapi dengan suara langkah kaki, hampir semua orang di kota itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat keterowongan ruang waktu itu. Hanya suara langkah kaki saja sudah bisa membuat jantung mereka berdebar lebih cepat. Pakar macam apa yang datang ke kota Hansong? Akhirnya, seorang pria kekar berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Itu benar. Itu Longchen. Kota Hansong. Dongkin, kau tidak akan menyalahkanku karena kepo, kan? Melirik kota Hansong, Longchen bergumam dalam hatinya, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Domen dewa terbuka lagi. Ledakan. Momen berikutnya. Domen dewa lenyap dalam kehampaan dan menyatu dengan langit dan bumi. Sepertinya dia punya niat jahat. Para anggota pasukan dewa kematian yang bersembunyi di kegelapan merasakan fluktuasi hukum langit dan bumi, dan wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Tidak lagi menyembunyikan keberadaan mereka. Mereka berteriak, Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Longchen memandang para anggota pasukan dewa kematian. Jumlah totalnya lebih dari selusin orang. Kalian benar-benar berusaha keras. Melihat kalian bekerja keras, aku akan membebaskan kalian. Longchen tersenyum tipis. Kekuatan tak terbatas dari tatanan alam tiba-tiba melonjak keluar di dunia ini. Apa? Dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan hukum langit dan bumi. Wajah para anggota tentara dewa kematian tiba-tiba berubah. Cara menakjubkan apakah ini? Ini sungguh konyol. Mungkinkah orang ini adalah penjaga kerajaan ilahi? Namun, mereka belum pernah mendengar adanya penjaga di kerajaan ilahi. Hancurkan mereka semua. Longchen bagaikan seorang raja, mengumumumkan akhir dari Han Zhongcheng. Saat suaranya jatuh, kekuatan aturan yang tak terbatas membanjiri kota di bawahnya. Jangan kurang ajar. Para anggota pasukan dewa kematian meraung, ingin mengaktifkan niat terunggul mereka. Namun, pada saat berikutnya, tubuh mereka menegang dan wajah mereka dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak dapat membuka ultimate profound? Seolah-olah kekuatan hukum dalam tubuhnya telah disegel oleh kekuatan misterius. Mereka mencoba lagi, tetapi tetap tidak dapat membukanya. Apa yang sedang terjadi? Berlari. Cepat beritahu yang mulia dan minta dia membawa bala bantuan. Belasan anggota itu ketakutan. Mereka melihat kerumunan di sekitar mereka, yang juga panik, dan berteriak. Dunia ini telah menjadi wilayahku. Selama kamu berada di wilayahku, tidak seorang pun akan bisa melarikan diri. Longchen berkata dengan lemah. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi bergema di pikiran setiap orang, membuat mereka merasa putus asa. Momen berikutnya. Suatu pemandangan yang benar-benar membuat mereka putus asa muncul. Gelombang kekuatan aturan muncul di sekitar mereka masing-masing. Energi aturan ini bagaikan tangan-tangan besar yang tak terlihat, yang mengikat mereka dengan kuat. Belum lagi melarikan diri, mereka bahkan tidak bisa bergerak selangkahpun. Mengapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Lebih dari selusin anggota tentara Dewa Kematian telah mencapai titik di mana mereka ketakutan setengah mati. Bahkan Kaisar tidak dapat melakukan hal seperti itu. Siapa sebenarnya orang ini? Tidak. Petik 2. Dihadapkan dengan kekuatan nomologis yang menggila, semua orang di kota itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung putus asa. Namun, itu tidak ada artinya. Kekuasaan pemerintahan membunuh tanpa ampun. Ah. Petik 2. Teriakan penderitaan bergema di langit. Han Zhongcheng saat ini bagaikan neraka di bumi. Sekitar selusin napas berlalu. Semuanya akhirnya berakhir. Saat ini, Han Zhongcheng dalam keadaan compang kemping dan berantakan. Di tanah, darah mengalir seperti lautan darah. Pemandangan yang mengejutkan. Mendesah. Melihat pemandangan ini, Longchen menghela napas dalam-dalam. Itu sebenarnya bukan niatnya. Adegan yang kejam dan berdarah seperti itu bukanlah apa yang ingin dilihatnya. Tetapi ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Karena sekarang, jika dia tidak melakukan ini, mungkin akan lebih banyak orang yang mati di masa mendatang. Saya harap ini pembantaian yang terakhir. Dia mendesah. Dengan lambayan tangannya, darah di tanah mengalir deras ke langit satu per satu, perlahan-lahan mengembun menjadi baris-baris kata besar di kehampaan. Pada akhirnya, dia melirik kata-kata besar itu lalu berbalik untuk pergi. Apa? Han Zhongcheng dibantai. Gunung Kekaisaran. Putri Yuexian, Dong Han Zhong, Dong Qingyuan, Setan Dalam, dan Lu Jiajin juga menerima berita ini dengan sangat cepat. Wajah mereka penuh kengerian. Sudah berapa lama, Han Zhongcheng juga dibantai. Tidak, aku tidak percaya. Dong Han Zhong tersadar kembali, lalu meraung dan menyerbu ke arah Han Zhongcheng. Putri Yuexian, Iblis Batin, Lu Jiajin, dan Dong Qingyuan juga segera mengikuti. Ketika mereka berlima tiba di langit di atas Han Zhongcheng, tanah yang penuh lubang, darah, dan tulang-tulang di tanah langsung terlihat dalam pandangan mereka. Pada saat ini, Han Zhongcheng bagaikan neraka asura, membuat mereka merinding. Siapa itu? Siapa itu? Dong Han Zhong menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya, dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kota itu benar-benar dibantai. Tidak ada yang tersisa. Bisnis keluarga yang dibangunnya dengan kerja keras selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Perasaan seperti ini hampir membuatnya pingsan. Lihat. Setan dalam menunjuk ke arah kekosongan di atas, dan pupil matanya mengerut kencang. Lu Jiajin, Dong Han Zhong, Dong Qing Yuan, dan Putri Yue Xian semua mendongak dan segera melihat kata-kata berdarah yang ditinggalkan oleh Long Chen. Awalnya aku tidak berniat membunuh tanpa pandang bulu, tetapi kerajaan ilahi terlalu tirani. Jika kamu tahu kesalahanmu, aku bersedia bernegosiasi denganmu untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di antara kedua dunia. Tetapi jika kau bersikeras untuk bersikap keras kepala, aku hanya bisa menghentikan pembunuhan dengan pembunuhan, dan membiarkan orang-orang kerajaan ilahi terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sungai darah akan mengalir. Setiap kata-katanya dipenuhi aura mendominasi yang menakutkan. Inilah yang ditinggalkan Long Chen. Dia bukan orang gila, juga bukan orang berdarah dingin. Melihat begitu banyak orang mati di tangannya, dia benar-benar tidak tahan. Berunding. Teruslah bermimpi. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Dong Han Zhong meraung histeris. Dong Qingyuan dan Putri Yue Xian mengepalkan tangan mereka rat-rat, dan mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Setelah membunuh sembilan panglima besar dan membantai Han Zhong Cheng, dia masih ingin bernegosiasi dengan mereka. Jangan naif. Perseteruan berdarah ini tidak dapat didamaikan. Ledakan. Tiba-tiba, aura kuat lainnya turun, sosok emas itu, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kaisar yang membuat orang-orang tunduk padanya. Itu benar. Kaisar telah tiba secara langsung. Ayah. Yang Mulia. Dong Han Zhong, Dong Qingyuan, dan Putri Yue Xian segera terbang ke sisi kaisar. Sang kaisar mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada ketiganya untuk tenang, dan kemudian melihat kata-kata berdarah yang ditinggalkan oleh Long Chen. Yang Mulia, kata-kata, dua dunia, jelas merujuk pada alam awan langit dan kerajaan ilahi kita. Pembunuhnya pasti Qin Fei Yang. Bahkan jika itu bukan Qin Fei Yang, itu pasti kaki tangannya. Dong Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Jika itu benar-benar Qin Fei Yang, itu sebenarnya hal yang baik bagi kita. Kata Sang Kaisar. Apa? Suatu hal yang baik? Dong Qingyuan dan dua orang lainnya menatap kaisar dengan kaget. Lu Jia Jin dan para iblis batin juga terkejut dengan kata-kata kaisar. Membunuh sembilan panglima besar dan membantai Han Zhong Cheng, dan kecepatannya begitu cepat sehingga kita bahkan tidak bisa bereaksi. Pikirkan betapa mengerikannya cara seperti itu. Jika orang ini benar-benar kaki tangan Qin Fei Yang, tahukah kau bahwa di masa depan kita tidak hanya akan menghadapi lawan yang kuat seperti Qin Fei Yang, tetapi kita juga akan menghadapi musuh yang mungkin jauh lebih mengerikan daripada Qin Fei Yang. Kata Sang Kaisar dengan suara yang dalam. Mata Dong Qingyuan, Dong Han Zhong, dan putri Yue Xian bergetar ketika mendengar ini. Mendengar perkataan kaisar, memang masuk akal. Jika itu benar-benar Qin Fei Yang, situasi di masa depan akan tetap sama seperti sebelumnya. Mereka hanya perlu menemukan cara untuk membunuh Qin Fei Yang. Tapi jika, jika pembunuhnya adalah kaki tangan Qin Fei Yang, maka mereka akan memiliki musuh yang mengerikan di masa depan. Itu karena Han Zhong Cheng, yang telah membunuh sembilan panglima besar dalam sekejap dan membantai jutaan orang dalam waktu sesingkat itu, pasti memiliki kekuatan yang menantang surga untuk mencapai prestasi seperti itu. Orang ini mungkin tidak kalah dengan Qin Fei Yang, atau mungkin lebih mengerikan daripada Qin Fei Yang. Di mana anggota pasukan Dewa Kematian yang menjaga Han Zhong Cheng. Kaisar bertanya. Dong Qing Yuan menghela nafas dan berkata, aku khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi pada mereka. Coba aku lihat apakah ada makhluk lain di dekat sini. Jika memang ada, mereka seharusnya menyaksikan sendiri seluruh proses pembantaian orang ini terhadap Han Zhong Cheng. Setan batin melepaskan indera keilahiannya yang menyebar ke segala arah. Segera. Matanya berbinar. Saat dia melambaikan tangannya, keempat pemuda dan pemudi itu meronta dan melayang tak terkendali. Sang Kaisar dan yang lainnya pun memandang keempat orang itu. Wajah keempat orang itu pucat dan mereka gemetar. Itu karena mereka adalah saksinya. Jangan takut. Keduanya adalah Kaisar Dinasti Tengah dan Putri Yue Sian. Setan dalam menghibur mereka. Salam, yang mulia, yang mulia. Keempat orang itu segera berlutut dalam kehampaan. Apakah Anda melihat orang itu melakukan pembunuhan? Putri Yue Sian bertanya. Ya. Saat itu, kami kebetulan sedang berlatih di pegunungan di luar kota. Begitu mendengar keributan, kami langsung bergegas untuk memeriksa. Tetapi kami tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Ini terlalu menakutkan. Hanya dalam selusin tarikan napas, dia membantai semua orang. Bahkan anggota pasukan Dewa Kematian tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia iblis. Keempat orang itu berkata sebentar-sebentar. Tubuh mereka gemetar tak henti-hentinya, dan pupil mata mereka membesar. Mereka tampak ketakutan setengah mati. 4487. Tidak bisa melawan sama sekali. Putri Yue Sian mengerutkan kening. Tampaknya itu adalah pembunuhan instan lainnya. Metode apa yang digunakan orang ini? Setan dalam bertanya, bagaimana dia melakukannya. Kami juga tidak tahu. Kami belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Namun, dia tampaknya mampu mengendalikan kekuatan hukum, dan dia juga memiliki kemampuan untuk menyegel hukum, mencegah kita mengaktifkan kekuatan terdalam. Keempatnya gemetar saat berbicara. Kulit kepala mereka mati rasa saat memikirkan metode tersebut. Apa? Mengendalikan kekuatan hukum? Menyegel hukum? Bukankah menyegel hukum adalah kemampuan Dong Xin? Sepertinya hanya domen dewa tertutupnya yang bisa melakukan itu. Beberapa di antara mereka tidak percaya. Mata Lu Jiajin sedikit berbinar saat dia menatap mereka berempat dan berkata, ceritakan padaku detail tentang apa yang terjadi. Oke. Mereka berempat mengangguk sambil mengingat apa yang terjadi dan menggambarkan situasi tersebut secara rincin. Mengaktifkan penghalang. Menyatu dengan surga dan bumi. Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Semua orang tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Mungkinkah itu wilayah dewa Long Chen? Setan dalam tiba-tiba mengirim pesan. Wilayah dewa. Lu Jiajin sedikit terkejut saat dia berpikir, kemampuannya memang mirip, tapi aku ingat bahwa domen dewa miliknya tidak dapat mengendalikan kekuatan hukum. Manfaatnya juga sama. Setan dalam bergumam. Selain Long Chen, siapa lagi yang bisa memiliki metode seperti itu? Lu Jiajin berpikir dalam hati, aku tidak akan memikirkannya jika aku tidak mengerti. Aku akan mencari kesempatan untuk bertanya kepada sepupuku nanti. Meskipun kami tidak dapat memastikan identitas orang ini, kami dapat yakin bahwa dia bukan dari dinasti tengah. Dia kemungkinan besar adalah kaki tangan Qin Fei Yang. Dong Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Putri Yue Sian mengangguk. Dari kata-kata berdarah yang ditinggalkan, mereka dapat menentukan posisi pihak lain. Kaisar mengangkat kepalanya dan menatap kata-kata berdarah itu lagi. Matanya berkilat penuh niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, ini bukan negosiasi, tapi provokasi. Kita harus menemukan mereka secepat mungkin dan membunuh mereka semua. Saat suaranya jatuh, Sang Kaisar melambaikan tangannya, dan aura Kaisar yang besar melonjak keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah kata-kata berdarah itu. Saya menerima tantanganmu. Ledakan. Dengan suara keras, semua kata-kata berdarah itu musnah di tempat. Di kejauhan, Long Chen berdiri di tepi tebing dan menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Itu benar. Dia tidak pergi. Dia ingin melihat keputusan Kaisar dan yang lainnya. Dilihat dari perilaku Kaisar, apa yang disebut perundingan damai tidak akan pernah terjadi. Kalau begitu, mari kita pelan-pelan, tunggu dan lihat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Long Chen berbalik dan pergi tanpa suara. Hmm. Pada saat yang sama, Lu Jiajin tampaknya telah merasakan sesuatu dan memandang ke arah tepi tebing dengan sedikit keraguan di matanya. Apa itu? Setan dalam merasa curiga. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Lu Jiajin bergumam. Ada seseorang di sana. Bukan hanya iblis dalam yang terkejut. Raja dan yang lainnya mengikuti pandangan Lu Jiajin, tetapi mereka tidak melihat apapun. Mustahil. Baru saja, aku menggunakan indera ilahiku untuk memindai area tersebut. Selain keempat orang ini, tidak ada seorang pun dalam radius beberapa ratus juta kilometer. Setan dalam memandang Lu Jiajin. Lu Jiajin berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, mungkin itu hanya imajinasiku. Apa katamu? Han Zhongcheng juga dibantai. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya orang ini? Pertama, keluarga sembilan panglima besar, lalu sembilan panglima besar itu sendiri, dan sekarang Han Zhongcheng. Mengapa saya merasa orang ini sengaja membalas dendam? Begitu berita pembantaian Han Zhongcheng tersebar, hal itu langsung memicu badai besar. Semua orang dalam bahaya. Semua orang ketakutan. Mereka takut bahwa pada saat berikutnya, tempat di mana mereka berada juga akan dibantai. Kota Naga Terbang. Rumah Tuan Kota. Kembali ke gunung. Ayah, Ibu. Seorang wanita cantik berusia tiga puluhan bergegas berlari ke belakang gunung dan bergegas menuju halaman kecil. Di halaman, ada dua orang tua. Seorang pria dan seorang wanita. Keduanya berambut putih dan berekspresi sedih. Mereka adalah kakek dan nenek biologis Dongkin. Siapa namamu? Ketika mereka berdua mendengar suara Dong Yulan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak. Melihat ekspresi bahagia Dong Yulan, sedikit kecurigaan muncul di hati mereka. Apa yang membuatnya begitu bahagia? Ayah, Ibu. Kabar baik. Dong Yulan mendarat di halaman, terengah-engah, dan menatap kedua tetua itu dan berkata. Keduanya saling berpandangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kabar baik apa. Belum lama ini, sembilan panglima besar pasukan dewa kematian semuanya tewas di pintu masuk gunung ibu kota ke Kaisaran. Han Zong Cheng juga menderita pukulan telak. Tidak seorang pun yang selamat. Kata Dong Yulan. Apa? Keduanya tiba-tiba berdiri, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka semua sudah mati. Sekarang, hanya Kaisar, Dong Han Zong, dan Dong King Yuan yang tersisa. Dong Yulan mengepalkan tangannya. Dia membenci orang-orang ini sampai ke tulang-tulangnya. Mereka tidak hanya membunuh suaminya, tetapi mereka juga ingin membunuhnya. Jika bukan karena Lu Yun Feng dan saudaranya, dia takut dia akan dibunuh oleh Dong Han Zong dan yang lainnya. Yulan, jangan bicara omong kosong. Kami tahu bahwa kamu sangat membenci mereka sekarang. Kamu dapat membunuh Dong King Yuan dan Dong Han Zong, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap Kaisar. Keduanya buru-buru berkata, Kaisar bukan hanya pemegang kekuasaan tertinggi dinasti tengah, tetapi juga putra penguasa kerajaan ilahi. Jika mereka berani melakukan apapun padanya, mereka akan menghadapi kematian. Jangan khawatir. Aku tidak cukup bodoh untuk membunuh Kaisar. Dong Yulan menghibur. Itu bagus. Mereka berdua menghela napas lega. Mereka takut Dong Yulan akan dibutakan oleh kebencian. Kali ini, apakah Kin Er yang membunuh sembilan komandan dan membantai Han Zong Cheng? Keduanya bertanya dengan khawatir. Tidak. Kali ini, pelakunya adalah seorang pria. Dong Yulan menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu berkata dengan sedikit khawatir, namun, samar-samar aku bisa merasakan kalau ini pasti ada hubungannya dengan Kin Er. Bukankah itu bagus? Kin Er memiliki teman yang sangat hebat, baik untuknya maupun untuk seluruh keluarga kita, itu adalah hal yang baik. Mengapa kamu masih sedikit khawatir? Mereka berdua menatap Dong Yulan dengan bingung. Karena kekhawatiran di wajah Dong Yulan terlalu jelas, sulit untuk tidak menyadarinya. Ayah, ibu, kalian mungkin tidak tahu, tetapi orang ini meninggalkan beberapa garis darah untuk Kaisar dan yang lainnya setelah membantai Han Zong Cheng. Disebutkan dua alam. Menurut analisis Kaisar dan yang lainnya, kedua alam itu mengacu pada alam awan langit dan kerajaan ilahi kita. Dengan kata lain, orang ini berasal dari alam awan langit, yang berarti dia adalah kaki tangan Kin Feiyang dan yang lainnya. Jika ini benar-benar ada hubungannya dengan Kin Er, pikirkanlah. Bukankah ini berarti Kin Er berkolusi dengan Kin Feiyang dan yang lainnya? Dong Yulan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka berdua mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Kalau saja Kaisar tahu bahwa Kin Er berkolusi dengan Kin Feiyang dan yang lainnya, hukuman yang diberikan tidak hanya sebatas itu, melainkan seluruh keluarga akan dimusnahkan. Konsekuensi ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga inti seperti mereka. Itulah sebabnya saya khawatir. Selain itu, Kin Er ditangkap oleh Kin Feiyang dan yang lainnya di empat benua besar. Sekarang, Kin Feiyang dan yang lainnya telah memasuki dinasti tengah, dan Kin Er muncul bersama mereka. Lagi pula, dia muncul di hadapanku tanpa terluka. Waktunya juga sangat kebetulan. Dia muncul tak lama setelah ayahnya terbunuh. Apakah tidak ada masalah dengan ini? Dong Yulan khawatir. Saat ini, ada sesuatu yang aneh. Keduanya mengangguk. Dengan kemampuan Kin Feiyang dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk membiarkan musuh pergi dengan mudah. Dan bagaimana cucu perempuan mereka bisa lolos dari tangan orang-orang ini? Hal yang paling penting adalah. Sekarang, Dong Kin, yang telah lolos dari tangan jahat, tidak berani kembali ke kota naga terbang. Ayah, ibu, jika Dong Yulan menatap mereka berdua dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, jika Kin Er benar-benar berkolusi dengan Kin Feiyang dan yang lainnya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ini kejahatan serius. Keduanya tampak berwibawa. Dong Yulan menarik nafas dalam-dalam dan menatap mereka berdua, lalu berkata, Apakah kalian ingin mendengar pikiranku? Teruskan. Mereka berdua menahan nafas. Kematian ayah Kin Er, meskipun dia ikut bertanggung jawab, tanggung jawab utama tetap ada pada Dong King Yuan dan yang lainnya, terutama Kaisar. Dia jelas tahu bahwa Dong King Yuan dan yang lainnya adalah pelaku sebenarnya, tetapi dia berpihak pada mereka dan menjadikan Dong Cha sebagai kambing hitam mereka. Aku tidak pernah bisa melupakan masalah ini di hatiku. Jika Kin Er benar-benar bersekongkol dengan Kin Feiyang dan yang lainnya, menurutku itu pasti karena dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Sekarang, Dong Han Zong dan sembilan panglima lainnya memang telah membayar harganya. Jadi saya pikir kita harus mendukungnya. Kata Dong Yulan. Itu benar. Apapun yang dilakukannya, dia tetap cucu kita. Kedua lelaki tua itu sama sekali tidak ragu dan mengangguk dengan mata tegas. Terima kasih, ayah, ibu. Namun, dalam menghadapi kekuasaan Kaisar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak, ketika masalah Kin Er terungkap suatu hari nanti, keluarga kita akan terlibat. Kata Dong Yulan. Keduanya menatap menantu perempuan di hadapan mereka, mata mereka penuh dengan rasa puas. Dong Cha meninggal. Menantu perempuan ini tidak hanya tidak meninggalkan mereka, tetapi juga menanggung semuanya sendiri. Yulan, di masa depan, lakukanlah apapun yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak perlu meminta semuanya kepada kami. Kami akan mendukungmu. Selain itu, jika kamu tidak merasa lelah, kamu dapat mengambil alih kota naga terbang di masa depan dan menjadi kepala keluarga kami. Kata mereka berdua. Ambil alih kota naga terbang. Dong Yulan tertegun dan segera melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Aku hanya seorang wanita, dan aku menikah di sini, aku hanya orang luar. Kapan kami pernah memperlakukanmu sebagai orang luar? Meskipun kamu menikah di sini, di mata kami, kamu selalu menjadi putri biologis kami. Lagipula, siapa bilang kalau perempuan tidak bisa menjadi kepala keluarga? Kemampuanmu tidak kalah dengan anak kami yang tidak berbakti itu. Tidak. Kamu lebih kuat dari dia. Karena jika itu kamu, kamu pasti tidak akan terlibat dalam perselisihan antara Dong King Yuan dan Lu Yun Feng. Kata mereka berdua. Tetapi keluarga mungkin tidak setuju. Terutama para tetua yang telah menguasai kehendak surga. Dong Yulan sedikit ragu-ragu. Dengan kami mendukungmu, apa yang kamu takutkan? Lagipula, para tetua yang telah menguasai kehendak surga sekarang berada di divisi ke-10 dari pasukan Dewa Kematian, para tetua yang tersisa tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Lebih-lebih lagi. Jangan lupa. Sekarang Anda punya dua pendukung, dengan hubungan Anda dengan mereka, siapa yang berani menentang Anda? Kedua lelaki tua itu tertawa. Kedua pendukung ini tentu saja adalah Inner Demons dan Lu Ji Ajin. 4.488. Pagi selanjutnya. Berita bahwa Dong Yulan akan mewarisi posisi penguasa kota menyebar ke seluruh kota naga terbang. Pada awalnya, dia ditentang oleh banyak anggota klan. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita dan tidak memiliki kemampuan mengelola kota naga terbang dengan baik. Ada pula yang mengatakan bahwa Dong Yulan bukan anggota klan mereka dan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi jabatan patriark dan penguasa kota. Namun, suara-suara penolakan ini dengan cepat ditenangkan. Karena pada hari ketika Dong Yulan mewarisi posisi patriark dan penguasa kota, setan dalam secara pribadi memimpin anggota regu ke-10 legiun dewa kematian untuk memberi selamat kepada kota naga terbang. Di antara anggota tersebut, terdapat semua tetua klan dari klan keluarga langsung pertama. Mereka semua mengendalikan kehendak surga, dan sekarang menjadi anggota legiun dewa kematian. Bahkan mereka mendukung Dong Yulan, apalagi yang berani dikatakan anggota klan lain. Lebih-lebih lagi, para iblis dalam telah datang sendiri untuk menghibur Dong Yulan. Siapa yang berani menentang? Itu berjalan lancar. Dong Yulan mewarisi tujuan besar dan menjadi patriark perempuan pertama dalam sejarah kota naga terbang, penguasa kota perempuan. Titik. Alam kura-kura hitam. Saudara Long, Anda benar-benar membuat dunia takjub dengan satu prestasi cemerlang. Di kebun teh. Qin Fei Yang dan Long Chen duduk bersama, dengan gembira minum teh. Siapa yang mengira bahwa hanya dengan kekuatan Long Chen, dia akan mampu menghancurkan sembilan komandan dan Han Zhong Cheng. Selanjutnya, dia dapat melarikan diri dengan tenang. Sayangnya, mereka tidak tahu kalau saya yang melakukannya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Qin Fei Yang tertawa, yang saya inginkan adalah perasaan misterius seperti ini, yang membuat mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Sudut mulut Long Chen berkedut saat dia tertawa getir, kamu, menjadi musuhmu benar-benar masalah keputusasaan. Jangan bicara tentang aku, bukankah kamu juga sama? Tahukah kau bahwa bocah itu pun ingin membunuhmu? Karena kau sudah menjadi ancaman besar baginya. Qin Fei Yang tertawa. Batuk-batuk. Long Chen terbatuk kering, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, Kali ini, ketika aku pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran, aku secara tidak sengaja bertemu dengan Putri Yue Sian. Apa itu? Apakah kamu tergoda? Apakah Anda ingin kami membantu Anda? Qin Fei Yang mencibir. Long Chen memutar matanya dan berkata tanpa berkata apa-apa, bisakah kamu berhenti mencoba menandingi mereka? Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya merasa terancam oleh wanita ini. Jadi begitu. Kupikir kau menyukainya. Qin Fei Yang menganggup mengerti. Ia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, sebagai Putri Kesayangan Kaisar dan Cucu Penguasa Kerajaan Ilahi, bagaimana mungkin ia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan nyawa? Kalau begitu, kita tetap tidak bisa bergerak melawannya. Long Chen bertanya. Tentu saja. Bukan hanya Putri Abadi Bulan, ada juga istri Kaisar. Meskipun mereka semua orang yang sangat berharga, tidak mudah untuk menangkap mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Pasangan ibu dan anak ini, belum lagi hal-hal lainnya, sudah pasti memiliki kekuatan asal-usul di tangan mereka. Long Chen mengangguk setuju. Ia menghela nafas dan berkata, meskipun perjalanan ini berhasil menunjukkan kekuatan kepada Kaisar dan yang lainnya, ada juga berita buruk. Berita buruk. Qin Fei Yang tercengang. Ia, kerajaan ilahi jauh lebih kuat dari alam kura-kura hitam. Aku dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan aturan alam kura-kura hitam. Namun, ketika aku membantai Han Zhong Cheng, aku merasa bahwa aku tidak dapat mengendalikan kekuatan aturan kerajaan ilahi. Saat itu, aku juga mencoba mengendalikan kekuatan asal kerajaan ilahi, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Saya khawatir meskipun saya bisa ikut campur sedikit, saya harus menggunakan seluruh kekuatan saya. Wajah Long Chen sedikit kecewa. Meskipun alam dewa telah berevolusi lagi, ancamannya tidak terlalu besar terhadap kerajaan ilahi. Ini sebenarnya bukan berita buruk. Lagipula, itu sesuai dengan harapanku. Ketika Long Chen pergi ke gunung ibu kota Kekaisaran, dia telah memikirkan masalah ini. Meskipun Long Chen dapat mengendalikan kekuatan aturan alam kura-kura hitam dan mengganggu kekuatan asal-usul alam kura-kura hitam, dia masih sedikit kurang ketika menghadapi kerajaan ilahi, yang lebih kuat dari alam kura-kura hitam. Tetapi hal baiknya adalah meskipun waktu yang saya miliki untuk mengendalikan kekuatan aturan sangat singkat, aturan tersebut tetap dapat memainkan peran besar di saat-saat kritis. Long Chen tersenyum sedikit. Kekecewaan di wajahnya langsung terhapus. Tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini. Karena tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal semacam ini. Lebih baik bekerja keras dan berkultivasi keras untuk membawa alam dewa ke tingkat yang lebih tinggi. Sejujurnya, aku ingin bertanding denganmu sekarang. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu, jangan. Marilah kita terus saling kagum. Long Chen terkekeh. Itu benar. Meskipun alam dewa Long Chen telah berevolusi, Long Chen masih waspada terhadap Qin Fei Yang di dalam hatinya. Demikian pula, melihat bagaimana Long Chen telah menjadi begitu kuat, Qin Fei Yang juga waspada dalam hatinya. Dengan kata lain, Long Chen tidak ingin merusak keseimbangan saat ini. Hal ini karena ketika ada yang menang dalam sesi sparing, pihak yang kalah mungkin akan merasakan pertentangan dalam hatinya. Hal tersebut pada saat itu dapat mempengaruhi perasaan dan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Segera. Qin Fei Yang tiba-tiba menerima pesan dari Lu Ji Ajin. Setelah serangkaian penyelidikan, itu benar-benar mahakarya Long Chen. Lu Ji Ajin menghela napas panjang sebelum akhirnya mengucapkan sepatah kata. Seperti yang diharapkan dari Putra Naga Es, bakatnya yang mengerikan membuat orang takut. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun lagi berlalu. Ledakan. Pada hari ini. Suatu kekuatan kehampaan yang dahsyat mengalir keluar dari kastil kuno. Setelah menghabiskan lebih dari setahun, Qin Fei Yang akhirnya memahami makna hakiki hukum ketiadaan. Lebih dari satu tahun di luar sama dengan hampir dua juta tahun di alam kura-kura hitam. Itu sungguh angka yang mengerikan. Namun, itu juga pantas untuk bersuka cita. Sebab jika tidak ada warisan, waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi. Bisa jadi puluhan juta tahun, atau ratusan juta tahun, atau bahkan sepanjang hidupnya, ia mungkin tidak mampu memahami makna yang hakiki. Dua bulan lagi berlalu. Serigala bermata putih juga berhasil memahami makna utama ketujuh dari hukum terkuat. Makna utama ketujuh yang ia gabungkan adalah hukum cahaya dan kegelapan. Karena hukum cahaya dan kegelapan sangat langka, hukum itu dapat memuaskan keinginannya untuk keluar dan pamer. Dalam setengah tahun berikutnya, ada banyak orang yang telah memahami kehendak Dao Surgawi. Pertama, ada leluhur iblis, Mutianyang, Dongzengyang, Muqing, diikuti oleh naga iblis, Putri Duyung, Teratai Api, dan seterusnya. Naga Emas Bercakar Lima, Serigala Hitam Besar, Kirin Darah, Kirin Giyok Putih, dan seterusnya. Ada juga Pei Tianhong, Wang Changyuan, Enam Ribu Pengawal Rahasia, Xiayuan, dan yang lainnya. Mereka semua bekerja keras. Namun, meskipun mereka telah memahami kehendak Dao Surgawi, leluhur iblis dan yang lainnya tidak bersantai. Mereka terus memahami hukum dan menggabungkan warisan. Karena mereka semua tahu bahwa dihadapan kerajaan ilahi yang kuat, hanya dengan terus bekerja keras dan menjadi lebih kuat mereka akan mempunyai kesempatan untuk mengalahkannya. Segera. Sudah dua tahun sejak Qin Fei Yangdan yang lainnya memasuki dinasti tengah. Dalam dua tahun. Bukan hanya kekuatan Qin Fei Yangdan yang lainnya yang meroket, tetapi para pengikut Tanah Suci dan Aula Suci juga mengalami perubahan yang menggemparkan. Dua tahun diluar sama dengan lebih dari tiga juta tahun di dunia kura-kura hitam. Seseorang dapat membayangkan betapa lamanya tiga juta tahun bagi para pengikut Secret Grounds yang baru saja melangkah ke alam Dominator. Setelah sekian lama, ditambah dengan kerja keras mereka, kekuatan mereka jelas tidak sama seperti sebelumnya. Bahkan banyak murid balai suci yang berhasil memadukan satu atau dua makna hakiki hukum yang terkuat. Tentu saja. Raja Daemon Singa Laut dan Ji Xiaowu di luar juga tumbuh lebih kuat. Terutama Ji Xiaowu. Sekalipun dia sedang mengatur urusan kota sambil memahami hukum dan menyatukan warisan, dia sudah berhasil menyatukan satu makna hakiki. Adapun Raja Daemon Singa Laut, yang sepenuh hati menyendiri, dia sudah menggabungkan warisan kedua seperti Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Ledakan. Pada suatu malam. Lembah seribu setan. Aura yang kuat meletus seperti gunung berapi. Mengikuti dengan saksama. Di atas cakrawala, angin dan awan melonjak saat awan kesengsaraan berwarna darah langsung menyelimuti seluruh langit. Apa yang sedang terjadi? Ini sepertinya adalah kesengsaraan surgawi. Apa yang tampaknya? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Bagaimana seseorang bisa mengalami kesengsaraan surgawi di lembah seribu setan? Lembah seribu iblis dipenuhi dengan energi jahat. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan kehendak dao surgawi, mereka hanya dapat bertahan paling lama setengah jam. Mungkinkah ini adalah kesengsaraan surgawi dari suatu benda suci? Contohnya, senjata ilahi dominator. Aura kesengsaraan surgawi terlalu kuat. Makhluk-makhluk di dekat lembah seribu setan segera menyadarinya, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Kesengsaraan surgawi muncul di atas lembah seribu setan. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi makhluk biasa, bahkan orang-orang seperti Kaisar dan Dong Qingyuan pun tidak percaya ketika mendengar berita ini. Lembah seribu setan. Sepupu kecil sepertinya mengatakan bahwa orang gila sekarang berada di lembah seribu setan. Mungkinkah kesengsaraan surgawi ini ada hubungannya dengan dia? Lu Jiajin diam-diam terkejut. Jika memang begitu, maka kita dalam masalah besar. Hati para iblis dalam menjadi hancur. Kesengsaraan surgawi orang gila pasti akan mengekspos auranya. Pada saat itu, orang-orang dari pasukan dewa kematian pasti akan pergi ke lembah seribu setan untuk mengepung dan memusnahkannya. Dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi di satu sisi dan ancaman pasukan dewa kematian di sisi lain. Bahkan jika orang gila dapat menentang surga, dia mungkin tidak akan dapat lolos dari kematian. Apa yang sedang terjadi? Makna mendalam tertinggi yang dikuasai orang gila tidak dipahami oleh dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melewati kesengsaraan surgawi? Bukankah ini menimbulkan masalah? Kesengsaraan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang gila. Tidak ada gunanya menyalahkannya. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Lu Yun Feng, Lu Yun Tian, segera berkumpul di istana kekaisaran. Tiba-tiba, suara Dong Qing Yuan terdengar di atas gunung ibu kota kekaisaran. Setan dalam dan Lu Yun Tian saling berpandangan. Tidak diragukan lagi bahwa Dong Qing Yuan pasti telah memanggil mereka untuk pergi ke lembah seribu setan. Mata Lu Jiajin berbinar saat dia melihat ke arah iblis batin dan berkata, Keluarlah dan awasi mereka. Aku akan mengirim pesan kepada sepupuku. Aku khawatir dia belum tahu tentang ini. Oke. Para setan dalam menganggup dan berjalan ke luar halaman, mengamati keadaan di sekelilingnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah seseorang memata-matai mereka. Tentu saja. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi sekarang. Bagaimanapun, mereka sekarang adalah komandan dan wakil komandan tim ke-10 dan sangat dipercaya oleh kaisar. Siapa yang berani memata-matai mereka? Namun, untuk berjaga-jaga, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Mustahil. Kesengsaraan surgawi muncul di lembah seribu setan. Sesaat kemudian. Qin Fei Yang, yang sedang duduk bersila di ruang kultivasi, tiba-tiba berdiri dan menatap Lu Ji Ajin dengan heran. Melihat reaksimu, sepertinya si gila masih berada di lembah seribu setan dan kesengsaraan surgawi mungkin disebabkan olehnya. Lu Ji Ajin menghela nafas. Awalnya, dia mengira si gila mungkin telah meninggalkan lembah seribu setan dan kemunculan tiba-tiba kesengsaraan surgawi tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi sekarang tampaknya keberuntungan itu telah terhapus. 4.489. Kakak senior memang pernah berada di lembah seribu iblis. Tetapi saya tidak tahu apakah kesengsaraan surgawi itu ada hubungannya dengan dia. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mengapa tiba-tiba terjadi kesengsaraan surgawi? Mungkinkah kakak senior mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memahami kedalaman yang paling dalam? Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, itu mustahil. Sekarang, warisan mendalam apa yang tidak mereka miliki? Dengan kepribadian kakak senior gila, mustahil baginya untuk memahaminya sendiri. Tunggu. Mungkinkah itu sebuah pencerahan? Sebab jika itu adalah pencerahan, perubahan semacam ini tidak akan terkendali. Lu Jia Jin berkata dengan suara yang dalam, Cepatlah pikirkan cara, karena Dong Qing Yuan telah mengumpulkan kita dan bersiap untuk pergi ke lembah seribu iblis. Aku akan mengirim pesan kepada kakak senior sekarang dan menyuruhnya meninggalkan lembah seribu iblis secepatnya. Wajah Qin Fei Yang sedikit tenggelam dan berkata. Kirim pesan. Lu Jia Jin sedikit tertegun dan terdiam, ada aturan di lembah seribu iblis yang membatasi komunikasi. Bahkan jika domen Dewa Longchen sekarang dapat mengendalikan aturan, dia masih harus memasuki lembah seribu iblis. Pernah mendengarnya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Itu saja untuk saat ini. Cepatlah pikirkan caranya. Meskipun lembah seribu iblis dipenuhi dengan kekuatan jahat dan dapat menghentikan kita untuk masuk, namun itu tidak dapat menghentikan kekuatan asal yang ada di tangan para kaisar. Setelah Lu Jia Jin selesai berbicara, dia mematikan batu Dewa transmisi suara dan berjalan keluar dari loteng. Dia bertukar pandang dengan para iblis batin dan bergegas menuju istana kekaisaran seperti kilat. Titik. Pada saat yang sama. Alam kura-kura hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berteriak, Serigala bermata putih, Long Chen, leluhur iblis, Mu Tianyang, Mu Qing, Dong Zeng Yang, Dong Qin, ini mendesak, cepatlah datang padaku. Langsung. Dia berjalan keluar istana dan berdiri di depan gerbang istana, wajahnya penuh kekhawatiran. Sangat mendesak. Bagaimana situasinya? Bukan hanya Serigala bermata putih dan yang lainnya, bahkan orang-orang lain yang menyendiri pun terbangun oleh suara Qin Fei Yang. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, Serigala bermata putih dan yang lainnya mendarat di depan kastil, termasuk Long Qin. Apa yang begitu mendesak? Serigala bermata putih merasa curiga. Kemunculan tiba-tiba kesengsaraan surgawi di lembah segudang setan mungkin ada hubungannya dengan kakak senior. Sebelumnya, sepupu besar mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Dong Qing Yuan telah mengumpulkan semua orang dan bersiap untuk menuju ke lembah segudang setan. Ayo cepat kita kesana dan melihatnya. Tapi untuk saat ini, kita tidak perlu keluar semua. Serigala bermata putih, Long Chen, dan aku akan keluar. Mu Qing, bolehkah aku memintamu menggunakan mata maha melihatmu untuk membantuku melihat situasi terkini kakak seperguruanku, dan juga pergerakan Dong Qing Yuan dan yang lainnya. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Mu Qing mengangguk. Qin Fei Yang menatap kerumunan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Semuanya, jika orang yang mengalami kesengsaraan itu benar-benar kakak seniorku, kita pasti akan menghadapi pertempuran yang sengit. Harap bersiap sepenuhnya dan bantu aku dengan segenap kekuatan kalian. Jangan khawatir. Sekarang setelah kami menguasai kehendak jalan surgawi, kami tidak takut lagi pada pertempuran. Sang leluhur iblis tersenyum. Terima kasih. Qin Fei Yang mengucapkan terima kasih dan melambaikan tangannya, memimpin Serigala bermata putih dan Long Chen Kao Laloteng di luar. Hmm. Raja Singa Laut yang tengah menyendiri pun langsung membuka matanya dengan curiga saat merasakan aura ketiga orang itu. Ubah penampilanmu segera dan pergilah ke lembah segudang iblis. Kata Qin Fei Yang. Hah. Raja Singa Laut sedikit terkejut. Mengapa kita pergi ke miriat Demons Valley sekarang? Dan semuanya tampak begitu serius. Tunggu. Mungkinkah sesuatu terjadi pada si gila di lembah segudang iblis? Dia segera bangkit, mengambil ramuan hantu yang diberikan Qin Fei Yang, lalu melemparkannya ke mulutnya. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, dan Long Chen juga meminum ramuan hantu satu demi satu. Begitu mereka berempat keluar dari halaman, mereka melihat Ji Xiaowu berlari mendekat, terengah-engah. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya keluar, dia tertegun sejenak, lalu segera berkata, Qin Dage, aku menerima pesan bahwa kesengsaraan surgawi tiba-tiba muncul di lembah sepuluh ribu setan. Saya sudah tahu. Sekarang, kita akan pergi ke lembah segudang iblis. Kata Qin Fei Yang. Anda menerima berita itu secepat itu. Ji Xiaowu tercengang. Dia baru saja menerima berita itu, tetapi bagaimana Qin Fei Yang dan yang lainnya mendapatkan berita itu sebelum dia? Kamu tidak bisa membantu dalam hal semacam ini, jadi jangan ikut bersenang-senang, tetaplah di kota angin hijau dan berkultivasi. Setelah Qin Fei Yang berkata, dia bergegas keluar dari istana tuan kota seperti kilat dan bergegas menuju gerbang kota. Serigala bermata putih, Long Chen, dan Raja Singa Laut mengikutinya dari dekat. Mata mereka tampak berwibawa. Begitu mereka meninggalkan kota, lima sosok muncul dari kota dan membuka pesona di langit. Kelima orang ini semuanya mengenakan seragam tentara Dewa Kematian. Jelas sekali. Mereka adalah anggota pasukan Dewa Kematian yang bersembunyi di kota angin hijau. Setelah mereka berlima meninggalkan pesona itu, mereka langsung membuka terowongan ruang waktu dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Mereka benar-benar meninggalkan Greenwind City. Mungkinkah keberadaan si gila kecil di lembah segudang iblis telah terungkap? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Itu mungkin. Dan sekarang, kita tidak bisa langsung mendarat di pintu masuk lembah segudang iblis. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia membuka terowongan ruang waktu. Sekarang, pasti ada anggota pasukan Dewa Kematian di sekitar lembah segudang iblis. Jika mereka langsung mendarat di pintu masuk lembah segudang iblis, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Momen berikutnya. Mereka muncul di langit di atas pegunungan. Tempat ini berjarak puluhan ribu mil dari miriat Demons Valley. Puluhan ribu mil, bagi mereka saat ini, bukanlah apa-apa. Itu hanya masalah beberapa langkah. Di kekosongan di depan, sudah banyak orang berkumpul saat ini. Ada manusia dan binatang. Budidaya mereka tidak merata. Jelas sekali. Mereka semua mendengar berita itu dan datang untuk menonton acaranya. Menatap langit di atas lembah segudang iblis, memang langit ditutupi awan darah dan gemuruh guntur. Kekuatan kesengsaraan surgawi bergulir ke segala arah. Ini tampaknya bukan kesengsaraan surgawi biasa. Serigala bermata putih terkejut. Awan darah menutupi seluruh langit seolah berubah menjadi lautan darah. Garis-garis kekuatan guntur berwarna darah, seperti ular piton raksasa, bergerak melalui awan. Aura mengerikan yang dipancarkannya sebanding dengan saat Kinfei yang memahami makna utama hukum kehidupan dan kematian. Sekarang, kita tidak bisa lagi menjaga muka ini karena begitu kita bergerak, identitas kita sebagai tetua asing Kota Angin Hijau akan terungkap. Longchen berkata dalam hati. Dalam. Apapun yang terjadi, identitas tetua asing Kota Angin Hijau harus dirahasiakan. Kalau tidak, Ji Xiaowu pasti akan disiksa. Karena kita harus bergerak cepat atau lambat, sebaiknya kita kembalikan penampilan asli kita. Kata Kinfei yang. Oke. Longchen dan Serigala bermata putih mengangguk. Apakah kita benar-benar akan bergerak? Raja binatang singa laut sedikit takut karena di depan kerumunan, ada banyak sosok pasukan Dewa Kematian. Di langit, masih ada sejumlah besar anggota pasukan Dewa Kematian yang bergegas mendekat. Dengan kata lain. Jika mereka bergerak lagi, mereka harus menghadapi seluruh pasukan Dewa Kematian. Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Setidaknya, kamu telah memahami tujuh misteri tertinggi. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Menghadapi seluruh pasukan Dewa Kematian, apakah ada perbedaan antara enam dan tujuh? Raja binatang singa laut tersenyum pahit. Ayo pergi. Ayo pergi ke hutan di bawah, aktifkan teknik penyembunyian, dan lihat lebih dekat. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan memimpin ketiganya ke hutan di bawah. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia mengembalikan wujud aslinya dan mengaktifkan teknik penyembunyian, bersembunyi di kehampaan, dan terbang menuju lembah segudang setan di depan. Kinfei yang, orang yang mengalami kesengsaraan surgawi memang orang gila. Dong Qingyuan juga telah memerintahkan anggota pasukan Dewa Kematian yang bersembunyi di berbagai kota untuk datang ke lembah setan segudang. Suara Muking terngiang di benak Kinfei yang. Bagaimana dengan Kaisar? Kinfei yang bertanya. Kaisar juga ada di sini. Selain itu, Dewa Naga dan Kunpeng juga membawa Raja Monster dan Raja Binatang untuk mendukung. Kali ini, ini bukan lelucon. Dengan kata lain, kita akan menghadapi seluruh dinasti tengah. Muking berkata dengan suara yang dalam. Wajah Kinfei yang tampak serius. Bahkan Raja Monster dari wilayah Laut Kunpeng dan Raja Binatang dari Pegunungan Naga Langit pun datang. Tunggu. Raja Monster dari wilayah Laut Kunpeng seharusnya tidak bisa datang dalam waktu singkat. Tiba-tiba, Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya. Karena ada peraturan di wilayah Laut Kunpeng, bahkan jika dia memberi perintah segera, akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk tiba. Tidak. Kunpeng telah meminta sembilan Raja Monster untuk memimpin semua Raja Monster untuk menjaga garis pantai wilayah Laut Kunpeng. Mereka akan segera datang ke lembah miriat demons. Muking mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, mata Kinfei yang tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi makin suram. Ada apa? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Muking memberitahuku bahwa bukan hanya pasukan Dewa Kematian saja, tetapi juga Raja Monster dari wilayah Laut Kunpeng dan Raja Monster dari Pegunungan Naga Langit sedang dalam perjalanan. Pikir Kinfei yang mendengar ini, wajah White Eye Wolf dan Longchen langsung berubah muram. Pertempuran yang akan pecah mungkin adalah pertempuran tersulit yang pernah mereka hadapi sejak mereka memasuki Kerajaan Ilahi. Terutama Raja Monster Singa Laut yang gemetar ketakutan. Jika bukan karena Serigala bermata putih, dia akan berbalik dan melarikan diri. Terima kasih telah menonton!